Heavenly Jewel Cheng Season 69, Kesedihan Naga Jantung Yunli berdetak kencang, langsung mengerti apa yang dimaksud Zhou Wei King. Istana hamparan surga telah mengirim orang untuk menyelidiki, dan mereka pasti adalah elit dari generasi muda. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan apapun, itu bukan hal yang baik baginya untuk masuk. Lebih jauh lagi, luster spatial realm ini adalah teleportasi acak, dan semua orang tidak akan bersama. Karena itu, jika ada bahaya, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Zhou Wei King memikirkan keselamatannya sendiri. Meski agak enggan, Yunli masih mengangguk. Adapun Makun, Kro dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan kekecewaan mereka. Lagi pula, tingkat kultivasi mereka masih belum cukup tinggi. Sangguan Longyin melambaikan tangannya, dan tentu saja, seorang anggota staf mempersembahkan permata kilau dan cincin tata ruang. Sangguan Longyin menganggup dan berkata, dalam cincin tata ruang yang telah kuberikan padamu, ada cukup makanan dan air selama 30 hari. Persiapkan dirimu, teleportasi akan segera dimulai. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya ke arah 10 lelaki tua di belakangnya. 10 sosok putih bergerak bersamaan, mundur ke dalam kabut dan menghilang. Kabut tebal dari Heaven's Expansive Palace perlahan berubah warna, kabut putih awalnya mulai menampakkan cahaya perak samar, dan gema energi atribut spasial yang kuat semakin kuat. Energi atmosfer yang sangat tebal menyebabkan semua orang merasa segar dan nyaman. Perak dalam kabut semakin kuat dan kuat, dan perlahan, kabut perak mulai berputar di sekitar sangguan Longyin dalam bentuk spiral. Cahaya perak yang menusuk meledak dari tengah pusaran air, perlahan berubah menjadi emas. Di tengah pusaran air, seolah-olah sebuah pintu terbuka, dan jika seseorang memusatkan perhatian padanya, seolah-olah ada dunia lain di sisi lain dari cahaya emas. Luster Spatial Realm dibuka sekali lagi, dan Zhou Weiking tanpa sadar memegang tangan Tianer. Keduanya saling bertukar pandang, dan tanpa mengatakan apapun, hati mereka terhubung. Adapun ketiga sangguan Sisters, pandangan mereka tertuju pada Zhou Weiking, meskipun ekspresi mereka sedikit berbeda. Wajah sangguan Sue Erdingin, seolah dia tanpa ekspresi. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat sedikit kecemburuan di kedalaman matanya. Sangguan Feier cemberut, menatap Zhou Weiking dengan tatapan tidak ramah. Adapun sangguan Bing Er, matanya dipenuhi dengan kelembutan, dan dia tidak bereaksi terhadap Zhou Weiking yang memegang tangan Tian. Sangguan Longin berteriak, kamu bisa masuk sekarang, cepat. Ingat, jangan mengambil risiko apapun. Teleportasi segera jika Anda menemukan sesuatu yang salah. Zhou Weiking memegang tangan Tianer, dan dia sebenarnya yang pertama keluar. Dalam sekejap cahaya, keduanya menghilang ke dalam luster Spatial Realm. Begitu mereka melangkah ke dalam kabut emas, baik Zhou Weiking dan Tianer merasakan rasa kebebasan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuh mereka, seolah-olah segala sesuatu di sekitar mereka telah menjadi ilusi. Saat berikutnya, kekuatan hisap yang sangat besar menarik tubuh mereka, dan dengan desir, seolah-olah mereka telah melewati jarak yang tak terukur, mendorong mereka ke depan secara instan. Tepat pada saat itu, energi masif di dalam luster Spatial Realm hendak memisahkan mereka berdua. Pada saat yang sama, pusaran air gabungan Saint Energy Zhou Weiking dan Tian dirilis tanpa reservasi apapun. Dengan peringatan sangguan Longin, mereka secara alami mengerti bahwa kali ini mereka akan bertemu dengan masalah besar di alam luster Spatial. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak informasi dan bertahan hidup dengan aman, akan sangat penting jika mereka bisa tetap bersama. Zhou Weiking dan Tianer ingin mencoba sekali, untuk melihat apakah mereka bisa berteleportasi ke lokasi yang sama. Alasan mengapa Zhou Weiking tidak memanggil ketiga sangguan sister bukan karena mereka bukan dari tim pertempuran yang sama, tetapi karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi begitu banyak orang. Namun, hanya dengan dia dan Tianer, itu akan berbeda. Saat pusaran air Saint Energy yang besar berputar dengan cepat, lapisan tebal cahaya putih keperakan menyelimuti mereka berdua, dan sekeliling mereka berubah menjadi dunia emas. Begitu cahaya putih keperakan muncul, kekuatan hisap di sekitar Zhou Weiking dan Tianer menghilang. Penilaian mereka memang benar. Saint Energy berada di atas semua atribut lainnya, dan meskipun lustre spatial realm ini memiliki spatial energy yang jauh lebih kuat, itu masih tidak dapat mempengaruhi Saint Energy mereka. Ini adalah perbedaan antara atribut mereka. Dalam sekejap cahaya, pemandangan di depan mereka muncul kembali. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya di luster spatial realm, perbedaannya adalah kali ini, Zhou Weiking tidak merasa terlalu tidak nyaman. Lagi pula, tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi dari waktu sebelumnya, dan jumlah tekanan yang bisa ditahan tubuhnya jauh dari sebelumnya. Namun, di saat berikutnya, ekspresi Zhou Weiking dan Tianer berubah. Sensasi terbakar menyebar ke seluruh tubuh mereka hampir seketika. Lagi pula, mereka berdua berada di tingkat kultifasi 6 atau 7 permata, dan suhu tinggi biasa tidak akan memengaruhi mereka. Selain itu, tubuh mereka jauh lebih kuat daripada guru manik surgawi biasa. Bagi mereka untuk merasakan sensasi terbakar, orang hanya bisa membayangkan seberapa tinggi suhu di alam lustres spatial. Memang, begitu pemandangan di depan Zhou Weiking dan Tianer bersih, mereka langsung melihat dunia merah. Itu benar, itu adalah lautan merah. Selain merah, mereka tidak bisa melihat warna lain untuk sesaat. Di sekitar mereka, sejumlah besar pohon terbakar dengan ganas, dan tanaman di tanah sudah lama layu. Di banyak tempat, tanahnya retak dan retak. Atribut api energi surgawi yang mengerikan mendatangkan malapetaka di udara, dan gelombang demi gelombang panas melonjak ke arah mereka, seolah mencoba mengubahnya menjadi bahan bakar. Menghadapi lingkungan seperti itu, meskipun Zhou Weiking dan Tianer terkejut, itu tidak cukup untuk mempengaruhi mereka terlalu banyak. Melepaskan energi surgawi mereka, mereka membentuk lapisan cahaya putih di sekitar mereka, mengisolasi diri dari panas dan api. Zhou Weiking mengerutkan alisnya, berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya sesuatu telah terjadi di alam lustres patial ini. Tianer mengangguk, berkata, apa yang harus kita lakukan? Ke arah mana kita harus pergi? Awalnya, dia bermaksud untuk memasuki lustres patial rilem bersama Zhou Weiking untuk melampiaskan rasa frustrasinya, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Zhou Weiking memikirkannya sejenak, kamu tunggu di sini, aku akan naik dan melihatnya. Tianer terkejut, berkata, kamu ingin naik, apakah anda lupa apa yang terjadi terakhir kali? Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, tidak ada cara lain. Selain itu, agar alam lustres patial menjadi seperti ini, pasti ada hubungannya dengan naga. Selain naga, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh lustres patial rilem menjadi lautan api? Saya harus naik dan melihat dulu, setidaknya untuk mengkonfirmasi situasi di sekitar kita. Tianer mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, hati-hati. Jika kamu merasakan sesuatu yang salah, gunakan energi sucimu untuk melindungi dirimu sendiri. Zhou Weiking tidak mengatakan apa-apa lagi, segera memasuki transformasi naga harimau. Sayap di belakang punggungnya terbentang, dan dengan kepakan yang kuat, dia melesat ke langit. Tumbuhan di lustres patial rilem semuanya sangat langka, dan jelas bahwa api tidak menyalah hanya satu atau dua hari. Namun, sebagai bahan bakar, pembangkit ini ternyata masih bisa bertahan. Zhou Weiking harus menerobos gelombang besar api sebelum akhirnya mencapai udara. Namun, begitu dia berada di udara, dia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Api, api di mana-mana, sejauh mata memandang, seluruh lustres patial rilem bermandikan lautan merah menyala. Hal yang paling aneh adalah meskipun ada api di mana-mana, tidak ada asap hitam sama sekali. Atribut api yang tebal di udara sepertinya menolak semua atribut lainnya, dan suhu di udara bahkan lebih tinggi daripada di tanah. Gelombang nyala api menyapu terus-menerus, tampak seperti lautan api. Zhou Weiking menarik napas dalam-dalam. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak punya ide bagus untuk menghadapinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendapatkan arah dan mencoba yang terbaik untuk mencari. Tepat pada saat itu, ekspresi Zhou Weiking tiba-tiba berubah. Itu karena dia merasakan tekanan spiritual yang sangat mengerikan menekannya. Tanpa ragu, Zhou Weiking menggunakan sayap di punggungnya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian, dia menuangkan sane energinya ke sayap tanpa ragu-ragu. Asterisk puff asterisk suara lembut, dan api di sekitar Zhou Weiking langsung padam. Pada saat yang sama, tubuhnya turun dari langit, mendarat di tanah. Itu naga. Zhou Weiking hampir berseru. Tianer dengan cepat datang ke sisinya, memegang tangannya saat mereka berdua membangun kembali pusaran air sane energi yang besar. Apa yang telah terjadi? Tanya Tianer. Zhou Weiking berkata, saya dapat memastikan bahwa itu adalah naga yang menyerang saya. Baru saja, serangan spiritual yang kuat menghantamku, menghancurkanku. Jika bukan karena fakta bahwa saya menggunakan sane energi saya untuk melindungi diri saya tepat waktu, saya akan terluka parah. Naga itu adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Zhou Weiking dan Tianer. Saat dia berbicara sampai saat itu, Zhou Weiking tiba-tiba mengerutkan alisnya. Aku merasa ada yang tidak beres. Baru saja, tekanan itu pasti milik naga. Namun, energi spiritualnya dipenuhi dengan kegilaan, bahkan mungkin histeria, seolah ingin menghancurkan segalanya. Terakhir kali kami datang ke luster spatial rilem, meskipun anak naga itu menemui masalah, itu tidak segila sekarang. Saya dapat memastikan sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada naga, menyebabkan alam luster spatial menjadi seperti ini. Tianer juga mengerutkan alisnya, jangan bilang kita harus pergi mencarinya. Lagi pula, di depan naga, bahkan jika kita memiliki permata kilap yang dapat memindahkan kita, itu masih sangat berbahaya. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa dihancurkan oleh naga itu. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagi orang lain, mungkin memang begitu. Namun, kita memiliki sane energi, setidaknya dengan luster gem, kita harus bisa melarikan diri. Ayo pergi, saya sudah merasakan arah tekanan spiritual naga, sebaiknya kita pergi mencarinya. Terakhir kali, naga itu berhutang budi padaku, selama dia masih memiliki kecerdasan, dia seharusnya bisa berkomunikasi. Pada titik ini, Tianer benar-benar fokus pada Zhou Weiking. Sebagai seorang wanita, dia harus tahu bagaimana mendukung suaminya, dan tidak terlihat lebih kuat darinya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa memenangkan hati pria ini. Bab 682 Zhou Weiking memegang tangan Tianer, dan keduanya berlari ke depan di bawah pimpinan Zhou Weiking. Dibandingkan dengan Zhou Weiking dan Tianer, anggota lain dari tim pertempuran yang telah memasuki alam tata ruang kilau tidak seberuntung itu. Di alam lustre spatial, api yang menutupi langit dan bumi menyebabkan mereka tidak berdaya. Untuk menahan panas, mereka harus terus-menerus melepaskan energi surgawi mereka. Sangat cepat, beberapa dari mereka kehabisan energi surgawi dan diteleportasi. Secara alami, Tianer dan Zhou Weiking tidak memiliki masalah seperti itu. Dengan pusaran air sein energi mereka, mereka dapat dengan mudah mengubah energi atribut api di sekitarnya menjadi energi surgawi mereka sendiri. Selain itu, tubuh mereka sangat kuat, dan bahkan jika mereka tidak menggunakan energi surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, nyala api tidak akan dapat melukai mereka. Kecepatan Zhou Weiking sangat cepat. Dengan sayap di punggungnya sebagai penopang, dia terbang mendekati tanah. Selain itu, dia bahkan tidak repot-repot menghindari pohon yang hangus, malah menggunakan energi langitnya yang kuat dan bangsal dewa iblis untuk terbang dalam garis lurus. Pada saat yang sama, Tianer dipeluk, menjaga pusaran air sein energi di antara mereka. Secara bertahap, suhu di sekitarnya naik semakin tinggi. Zhou Weiking tahu itu karena mereka mendekati naga. Namun, dia tidak mengerti mengapa naga itu dengan sembrono melepaskan energi atribut api yang begitu kuat, menyerang segala sesuatu di alam spasial kilau tanpa pandang bulu. Waktu berlalu dengan lambat, dan Zhou Weiking dan Tianer telah terbang selama hampir dua jam. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain berhenti sementara. Suhu di sekitarnya terlalu tinggi, dan panas yang menakutkan menyebabkan energi surgawi mereka sangat terkuras. Mereka harus berhenti untuk beristirahat dan mengatur ulang diri mereka sendiri. Lagi pula, mereka mungkin menghadapi naga dalam keadaan mengamuk, dan jika mereka tidak mempertahankan kondisi puncaknya, mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Tianer berkata dengan cemas, apakah kita benar-benar akan melanjutkan? Bukankah itu terlalu berbahaya? Zhou Weiking menganggup dengan tegas, berkata, kita pasti harus pergi dan melihatnya. Naga ini sangat membantuku, dan sebenarnya, jika bukan karena warisan garis keturunan naga, memungkinkanku untuk menyelesaikan transformasi naga harimau, aku tidak akan mampu mengalahkan Gu Yingbing di gunung salju surgawi. Dalam artian, naga itu adalah makcomblang kita. Sekarang dia dalam bahaya, bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Tianer menganggup dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zhou Weiking memang sedikit khawatir. Dia adalah orang yang cerdas dan memiliki kesan yang sangat baik tentang keluarga naga. Di alam Luster Spatial ini, naga kolosal jelas merupakan eksistensi tertinggi. Dengan kekuatan menakutkan mereka di tingkat dewa surgawi, apa yang menyebabkan mereka begitu marah? Sangat gila, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mungkinkah anak mereka dalam masalah? Tapi di Luster Spatial Rilem, siapa yang bisa mengancam anak naga? Luster Spatial Rilem memiliki batas usia 30 tahun, dan tidak mungkin seorang ahli yang sangat kuat untuk masuk. Naga seharusnya menjaga anak-anak mereka sepanjang waktu. Setelah menganalisis dan merenungkan, Zhou Weiking menyimpulkan bahwa sesuatu yang sangat tidak normal pasti telah terjadi di alam Luster Spatial. Karena bahkan Heaven's Expansive Palace tidak sepenuhnya menyadari situasi seperti itu, maka ancaman yang ditimbulkannya sangat besar. Jangan berpikir bahwa hanya karena Luster Spatial Rilem adalah dunia yang berbeda, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi pulau Heavenly Bat. Sebenarnya, itu hampir sejajar dengan Heavenly Bat Island di alam spasial yang sama. Jika ada celah di alam Tata Ruang, maka itu akan menjadi bencana besar bagi pulau Manik Surgawi, bahkan mungkin kota Zongtian di bawah. Meskipun Zhou Weiking tidak menganggap dirinya sebagai orang yang baik, tetapi jika istana hamparan surga dalam masalah, maka itu akan berdampak besar pada perkembangan kekaisaran Tiamong di masa depan. Jika dia kehilangan dukungan dari Heaven's Expansive Palace, bagaimana dia bisa melawan Blood Red Hell? Karena itu, sejak dia masuk kali ini, tidak peduli apa, dia harus mencoba yang terbaik untuk menemukan akar masalahnya di Luster Spatial Rilem. Setelah beristirahat sejenak, keduanya memulihkan energi surgawi mereka ke kondisi puncaknya, meskipun panas di sekitar mereka membuat mereka tidak nyaman. Meskipun panasnya sangat tidak nyaman, energi surgawi atribut api yang sangat kaya dan murni sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Usaran air sejen energi yang besar mampu mengubah hampir semua atribut, dan energi surgawi atribut api murni ini tidak ada masalah sama sekali. Tidak hanya memulihkan energi surgawi mereka, itu bahkan secara perlahan mengumpulkan energi suci. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di Luster Spatial Rilem, dan bahwa mereka mungkin mengalami masalah, Zou Wei Qing ingin tinggal di sini dan berkultivasi. Saat mereka terus maju, suhu di udara terus meningkat. Karena suhu yang tinggi, pemandangan di sekitarnya tampak berubah menjadi ilusi, udara berputar dan terdistorsi seperti riak air. Mereka berdua tidak terlihat seperti sedang berjalan melewati hutan, tetapi lebih seperti sedang berenang di bawah air. Gemah energi yang mengerikan berputar di udara, tetapi Zou Wei Qing memimpin Tian Air ke depan dengan tegas. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, Zou Wei Qing menghentikan langkahnya. Karena kehadiran pusaran air Saint Energy yang besar, persepsi S dinginnya dalam kondisi transformasi naga harimau dinaikkan secara maksimal. Dia bisa merasakan bahwa tidak jauh dari mereka, sepertinya ada kekuatan hidup. Apapun yang dirasakan Zou Wei Qing, Tian Air, yang telah melepaskan pusaran Saint Energy bersamanya, secara alami juga merasakannya. Mereka berdua bertukar pandang, dan tanpa ragu, mereka merilis set legendaris mereka. Set legendaris, Head Ground No Handle, dan set legendaris, God Van Kuising Heavenly Spirit, sudah ada di tubuh mereka. Peralatan konsolidasi tingkat dewa benar-benar luar biasa, dan gema energi dari mereka cukup untuk memaksa energi surgawi atribut api di sekitarnya pergi. Formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi muncul di bawah kaki Zou Wei Qing. Dengan mengangkat tangan kirinya, cahaya hijau tebal melonjak, membentuk angin puyuh besar yang menyapu energi surgawi atribut api di sekitar mereka. Pada saat yang sama, pandangannya beralih ke arah di mana dia merasakan kekuatan hidup. Meskipun mereka belum pernah bertemu satu pun Heavenly Beast sejak memasuki luster Spatial Realm, bukan berarti tidak ada Heavenly Beast di sekitarnya. Agar binatang surgawi dapat bertahan hidup di lingkungan yang begitu panas, tingkat kultivasinya pasti sangat tinggi, dan itulah mengapa mereka sangat berhati-hati. Namun, ketika tatapan Zou Wei Qing tertuju pada kekuatan hidup yang dia rasakan, dia sangat gembira. Tiga suara indah muncul di garis pandangnya, dan lapisan kabut es putih menyelimuti ketiga sosok itu, berdiri tepat di tengah lautan api. Api di sekitarnya tidak bisa mencapai jarak lima meter dari mereka. Bukankah mereka adalah tiga bersaudara sangguan? Pada titik ini, ketiga sangguan sisters juga menemukan keberadaan mereka, dan mereka dengan cepat bergegas menuju mereka. Sue Er, Fe Er, Bing Er, kalian semua juga ada di sini. Zou Wei Qing dengan cepat naik untuk menyambut mereka. Saat ini, mereka dikelilingi oleh lautan api yang besar, dan meskipun pertemuan keempat gadis itu sedikit canggung, di lingkungan yang unik, itu bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung. Sangguan Sue Er berkata dengan putus asa, untuk apa kamu berlari begitu cepat? Aku berencana untuk menyeretmu bersamaku. Pada saat itu, Zou Wei Qing akhirnya melihat bahwa sangguan Sue Er memegang mutiara biru sedingin es di telapak tangannya, dan mutiara inilah yang memancarkan kabut es samar yang mengisolasi mereka dari api di sekitarnya. Zou Wei Qing menarik Tianer saat mereka berjalan menuju kabut es. Seketika, perasaan sejuk dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuh mereka, membasu semua panas di tubuh mereka, memberi mereka perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Istana Hamparan Surga benar-benar istana Hamparan Surga, dan mutiara di tangan sangguan Sue jelas merupakan harta surgawi. Senang bertemu dengan kalian semua. Di mana yang lainnya? Zou Wei Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Sue Er berkata, yang lain semuanya telah tersebar, dan aku hanya menggunakan Ichi Heart Pearl ini untuk melindungi Feier dan Bing Er agar tidak terpisah. Selain itu, yang lain tidak banyak berguna. Saya yakin Anda sudah menebak bahwa perubahan di luster Spatial Realm terkait dengan naga. Jantung Zou Wei Qing berdetak kencang, dan dia berkata, Istana Hamparan Surgamu sudah tahu tentang ini. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi? Sangguan Sue Er berkata, kami hanya mengetahui situasi umum, tetapi kami tidak mengetahui secara spesifik. Beberapa bulan yang lalu, suatu hari, fluktuasi energi yang dahsyat tiba-tiba muncul di alam lustre Spatial, menarik perhatian kami. Ketika kami mengirim orang-orang kami untuk menyelidiki, kami menemukan bahwa luster Spatial Realm telah menjadi seperti ini. Luster Spatial Realm dibangun menggunakan sejumlah besar batu permata atribut spasial sebagai kerangkanya, dan dipertahankan oleh energi surgawi yang kuat. Dibutuhkan setidaknya empat pembangkit tenaga Heavenly God Tier untuk membangun alam tata ruang seperti itu. Alam tata ruang kilau ini dibangun sebelum istana hamparan surga kita dibangun, dan dalam keadaan normal, itu akan terus ada dalam keadaan stabil. Itu akan terus mempertahankan keadaan paralelnya. Namun, situasi saat ini berbeda. Energi di alam spasial sangat keras, dan hanya ada energi surgawi atribut api murni. Jika keadaan seperti itu berlanjut, itu mungkin menyebabkan alam spasial runtuh. Saat ini, batu permata spasial dalam formasi besar yang mempertahankan alam spasial kilau sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dan hanya karena istana hamparan surga kita terus-menerus mengubah batu permata spasial sehingga hampir tidak dapat mempertahankan alam spasial. Namun, ini bukan solusi. Lagi pula, jumlah batu permata spasial terbatas, dan jika ini terus berlanjut, paling lama dalam setahun, alam spasial kilau akan runtuh. Zhou Weiking menarik nafas dalam-dalam, menatap sangguan suer dengan tatapan membara. Dia berkata, jika luster spasial rilem runtuh, apa yang akan terjadi? Ekspresi sangguan suer sangat serius. Setelah luster spasial rilem runtuh, pulau Heavenly Bed akan selesai. Itu karena formasi spasial tidak hanya mempertahankan alam spasial kilau, tetapi juga formasi inti dari pulau Manik Surgawi. Pulau Manik Surgawi sangat besar, dan untuk dapat melayang di udara bukan hanya karena beberapa pilar surgawi, tetapi juga karena energi spasial yang sangat besar. Di bawah pulau Manik Surgawi adalah kota Zongtian, dan ada jutaan warga sipil yang tinggal di sana. Setelah pulau Manik Surgawi runtuh, itu akan menabrak kota Zongtian. Kemudian, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan kekaisaran Zongtian. Pada saat itu, tidak hanya istana hamparan surga kita akan lenyap, tetapi bahkan kekaisaran Zongtian akan berada dalam masalah. Bab 683. Zhou Weiking menghirup udara dingin. Meskipun dia telah menduga bahwa luster spasial rilem akan mempengaruhi Heavenly Bed Island, dia tidak menyangka akan menjadi begitu serius. Lalu, sudahkah kamu menemukan mengapa situasi seperti itu terjadi? Juga, bagaimana kita menyelesaikan situasi saat ini? Sangguan Sue R tersenyum pahit. Sebenarnya, pemilihan turnamen Heavenly Bed tahun ini hanyalah kedok. Tujuannya hanya untuk membiarkan satu orang masuk. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang. Apakah kamu berbicara tentang aku? Sangguan Sue R menganggup dan berkata, ya, kamu. Saat ini, masalah seperti itu di luster spasial rilem adalah rahasia besar dari Heaven's Expansive Palace. Hanya beberapa anggota inti yang mengetahuinya. Sebelum masuk, bahkan Fe R dan Bing R tidak mengetahui kebenarannya. Untuk menjaga stabilitas, kita bahkan tidak bisa memberitahu tetua bahwa Pulau Manik Surgawi dalam bahaya, jika tidak maka akan menyebabkan kepanikan besar. Ayah dan Paman pertama telah memikirkannya dengan hati-hati, dan mereka merasa hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Zhou Weiking menganggup perlahan. Sekarang kamu mengatakannya seperti itu, aku mengerti. Itu karena hubunganku dengan Nagakan. Sangguan Sue R berkata, ya, untuk situasi seperti itu terjadi di Lustre Spatial Realm, hanya ada satu penjelasan, para naga. Sebagai Heavenly God Tier Heavenly Beast, bahkan mungkin di puncak Heavenly God Tier, naga sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa Lustre Spatial Realm ada untuk melindungi garis keturunan naga terakhir. Naga yang tinggal di sini juga merupakan salah satu binatang surgawi terkuat di dunia. Di masa lalu, mereka selalu hidup dengan damai di alam Lustre Spatial, tetapi sekarang masalah seperti itu telah terjadi. Hanya ada satu penjelasan, naga mencoba melepaskan diri dari alam Lustre Spatial. Lautan api yang berkobar, energi atribut api yang begitu mengerikan. Hanya naga yang mampu mengendalikan dan melepaskannya. Mereka menggunakan energi atribut api tebal untuk membakar alam Spatial Kilau, mencoba memecahnya dan membebaskan diri dari alam Spatial. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, Apakah menurutmu aku bisa meyakinkan para naga? Sangguan Suer menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak. Ini adalah penyangga. Zhou Weiking tiba-tiba mengerti dan berkata, Saya mengerti. Anda ingin menggunakan hubungan saya dengan naga untuk mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan naga dan mencari tahu di mana letak masalahnya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, naga itu tidak pernah berusaha membebaskan diri dari alam Lustre Spatial. Perubahan ini pasti ada sebabnya. Anda ingin menggunakan saya untuk bernegosiasi dengan naga sehingga mereka dapat mengakhiri serangan ini, bukan? Sangguan Suer mengangguk. Mereka semua adalah orang yang cerdas dan tentu saja tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Itu mungkin yang dimaksud dengan Heaven's Expansive Palace. Melihat Zhou Weiking, matanya yang indah sedikit menyesal. Itu karena dia tidak bisa membiarkan anggota lain dari Heaven's Expansive Palace tahu tentang bahaya Lustre Spatial Realm sehingga dia menggunakan Heavenly Bed Tournament untuk membawa Zhou Weiking ke Lustre Spatial Realm. Nyatanya, dia bahkan memanfaatkan perasaan Zhou Weiking untuk ketiga saudara sangguan. Sangguan Suer tahu itu, tetapi sebagai penerus istana hamparan surga di masa depan, dia tidak punya pilihan selain membantu istana hamparan surga mencapai tujuan mereka. Karena itu, dia memandang Zhou Weiking dengan meminta maaf. Dia ingin minta maaf, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah di depannya. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa sangguan Fei, Er dan sangguan Bing Er tidak tahu tentang ini adalah karena dia takut hal itu akan mempengaruhi hubungan Zhou Weiking dengan mereka. Untuk dirinya sendiri, sangguan Suer tidak terlalu memikirkannya. Di dalam hatinya, dia akan tetap memilih untuk tinggal di Heaven's Expansive Palace. Lagipula, dia ingin menjadi penerus istana hamparan surga. Terlebih lagi, sebagai kakak tertua, dia tidak rela membagi cintanya dengan kedua adik perempuannya. Meskipun sangguan Fei Er dan sangguan Bing Er bersedia, sebagai kakak perempuan tertua, dia lebih dari bersedia untuk berbagi lebih banyak cinta Zhou Weiking dengan dua adik perempuannya. Zhou Weiking menganggup dan berkata, karena hal-hal telah mencapai tahap seperti itu, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lagipula, saya adalah menantu dari istana hamparan surga, bagaimana saya bisa menonton sebagai istana hamparan surga dihancurkan. Saya akan melakukan yang terbaik dalam masalah ini. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, sangguan Fei Er mulai, matanya memerah saat dia berkata, kamu. Kamu tidak menyalahkanku. Zhou Weiking menatapnya dengan heran, berkata, menyalahkanmu. Mengapa saya harus menyalahkan Anda, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Sangguan Fei Er memandangnya dan berkata, namun, saya tidak mengatakan yang sebenarnya, dan menipu Anda untuk datang ke tempat berbahaya seperti itu. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan gunakan kata, tertipu, baiklah, ini tidak terlalu serius. Saya seorang pria, dan saya sangat murah hati. Selain itu, Anda adalah penerus istana hamparan surga di masa depan, apa salahnya memikirkan istana hamparan surga? Karena saya akan menjadi laki-laki Anda, saya secara alami harus berpikir dari sudut pandang Anda. Sebagai calon suamimu, bukankah seharusnya aku membantumu menyelesaikan masalahmu? Selanjutnya, saya melihat keluarga naga sebagai teman saya, dan jika mereka dalam masalah, bahkan jika Anda tidak mengizinkan saya untuk datang, saya akan tetap datang dan melihatnya. Dengan demikian, Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, Sangguan Feier dan Sangguan Bing Er di samping menghela napas lega. Mereka memang baru menemukan kebenaran setelah memasuki alam lustres patial. Dalam hati mereka, kekhawatiran terbesar mereka adalah bahwa hubungan Zhou Wei King dan Sangguan Sue akan terpengaruh oleh masalah ini. Mereka tahu bahwa Zhou Wei King pasti akan membantu istana hamparan surga dengan mereka bertiga. Namun, mereka tidak ingin masalah ini menyebabkan keretakan di hati Zhou Wei King yang mempengaruhi hubungan masa depan mereka. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, mereka akhirnya santai. Sangguan Sue Er menatap Zhou Wei King, matanya berkaca-kaca. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sekitar, dia benar-benar ingin melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Wei King dan menangis. Saat ini, cara dia memandang Zhou Wei King berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia sudah jatuh cinta dengan Zhou Wei King di masa lalu, demi istana hamparan surga, dia selalu menjaga jarak tertentu dari Zhou Wei King. Meskipun dia kalah taruhan dengannya, dalam pikirannya, selama Zhou Wei King bertemu Bing Er, semuanya akan terselesaikan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bisa bersama dengan Zhou Wei King. Lagi pula, tanggung jawab yang dia miliki terlalu berat. Sejak hari dia dilahirkan, dia telah dipersiapkan sebagai penerus istana hamparan surga di masa depan. Bertahun-tahun, dapat dikatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah demi istana hamparan surga. Kali ini, dia benar-benar merasakan keputus asaan di dalam hatinya, bahkan berpikir untuk memutuskan semua hubungan dengan Zhou Wei King karena masalah ini. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah meninggalkan istana hamparan surga, terus menjadi penerusnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menekan kesedihan di hatinya dan mengatakan yang sebenarnya kepada Zhou Wei King, jawaban yang dia terima begitu sederhana, langsung, dan begitu menyayat hati. Dia tidak mendorongnya pergi, juga tidak marah, bahkan tidak ada satupun pandangan mencelah. Sebaliknya, dia mendukungnya tanpa syarat. Pada saat itu, Sangguan Sue Er telah memberikan hatinya kepada Zhou Wei King, sungguh, sepenuhnya. Apa hal terpenting bagi seseorang? Terutama seorang gadis seperti Sangguan Sue Er, yang memiliki tanggung jawab dan beban yang begitu besar di pundaknya, yang paling dia butuhkan adalah pengertian. Kata-kata Zhou Wei King bukanlah kata-kata manis atau kata-kata manis, tetapi pengertian dan pengertian dalam kata-katanya telah menyentuh hati Sangguan Sue Er secara ekstrim. Zhou Wei King mengambil inisiatif untuk melangkah maju, memeluk Sangguan Sue Er yang emosional dan berkata, Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Jika Anda tersentuh oleh kata-kata saya, saat kita keluar, Anda bisa memberikan diri Anda kepada saya. Saya tidak akan keberatan, hehehe. Sangguan Sue Er mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Wei King. Saat ini, dia tidak terlihat seperti penerus istana hamparan surga, dan dengan air mata berlinang, dia berkata, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Anda sangat mempercayai saya. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa saya tidak mempercayai Anda? Karena saya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini, Anda bisa memberitahu saya tentang hal itu sebelum saya masuk, menggunakan kalian bertiga untuk mengancam saya. Anda tidak perlu masuk dan mengambil risiko seperti itu. Namun, Anda tetap masuk tanpa ragu, berbagi bahaya ini dengan saya. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan hal lain? Selain itu, saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Kepercayaan saya pada Anda tanpa pamrih. Sangguan Feier telah muncul di samping Zhou Wei King di beberapa titik, mencubit pinggangnya dan berkata dengan keras, kamu bajingan pencuri hati. Meskipun itu yang dia katakan, matanya yang memerah mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak, membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk Sangguan Feier dan Sangguan Sueier. Kembali ke Bing Er dan Tian Er, dia berkata dengan dominan, milikku, semua milikku. Pernyataannya yang tidak tahu malu menyebabkan keempat gadis itu memberinya pukulan lembut. Sayangnya, siapa yang bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Di dunia merah menyala ini, hati mereka seolah menyatu oleh api. Awalnya, mereka gugup karena bahaya, tapi sekarang, mereka merasa jauh lebih santai. Di tengah belas kasihan Zhou Wei King yang menyakitkan namun bahagia, tawa dan olok-olok berhenti, dan tatapan keempat gadis itu tertuju padanya. Wajah cantik sangguan Sue Er sedikit merah, tapi tatapannya ke arah Zhou Wei King seolah ingin melelehkannya. Kamu bisa membuat keputusan mulai sekarang. Zhou Wei King berkata, saya bisa merasakan sumber api. Mari kita lihat, kalian semua, hati-hati. Jika terjadi kesalahan, gunakan permata luster untuk berteleportasi. Mereka berlima bergerak maju lagi, dengan Zhou Wei King di depan dan Tian Er di sisinya. Dengan perlindungan Ichi Heart Juel, mereka tidak perlu lagi menggunakan Saint Energy mereka untuk menahan suhu tinggi dunia luar. Kecepatan mereka sangat meningkat, dan tiga saudari sangguan mengikuti di belakang mereka, dengan cepat bergerak ke arah yang dirasakan Zhou Wei King. Saat mereka bergerak maju, api di sekitar mereka mulai berubah warna. Merah menyala asli perlahan berubah menjadi merah tua, dan hampir tidak mungkin untuk melihat apapun, seolah-olah terendam dalam lahar. Kabut es yang dilepaskan oleh Ichi Heart Pearl juga mulai menyusut, dan sangguan Sue Er harus terus memasukkan energi langitnya ke dalamnya untuk memastikan bahwa kabut es dapat melindungi mereka berlima. Bab 684 Kita hampir sampai, semuanya hati-hati, lepaskan peralatan konsolidasi kalian. Zhou Wei King sedang tidak ingin bercanda, wajahnya serius dan serius. Dia bisa dengan jelas merasakan energi mengerikan yang meletus dari inti api. Tanpa ragu, keempat wanita itu mengikuti Zhou Wei King, melepaskan perangkat legendaris mereka. Zhou Wei King telah melihat tiga wanita lainnya sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat set peralatan konsolidasi sangguan Bing Er yang baru. Cahaya emas gelap menyala, dan sepasang sayap emas gelap muncul di belakang punggung sangguan Bing Er. Namun, itu berbeda dari milik sangguan Feier, karena sayapnya jauh lebih besar, dan meskipun terlipat di belakang punggungnya, mereka masih bisa menutupi seluruh tubuhnya dari belakang. Selain itu, sangguan Bing Er juga memiliki pelindung dada yang indah di depannya. Meskipun itu juga emas gelap, ada permata hijau muda di tengahnya yang dipenuhi aura atribut angin yang tebal. Pelat dada, pelindung pinggang, dan rok pertempuran. Ini adalah dua peralatan konsolidasi, dan sangguan Bing Er saat ini berada di tingkat kultifasi empat permata. Zhou Weiking sendiri adalah seorang consolidating equipment master, dan dengan sekali pandang, dia tahu bahwa sayap sangguan Bing Er tidak biasa. Sayap itu sebenarnya terbentuk dari empat buah consolidated equipment. Bagaimanapun, mereka semua adalah peralatan konsolidasi tingkat dewa. Bagi mereka untuk dibentuk dari peralatan konsolidasi tingkat dewa, orang bisa membayangkan betapa kuatnya sayap itu. Selain itu, set legendaris sangguan Bing Er juga merupakan satu set lengkap peralatan konsolidasi, dan batasnya mungkin sembilan bagian. Mungkin bahkan sepuluh potong. Setelah tiga tahun kultifasi pintu tertutup, meskipun tingkat kultifasinya belum mencapai tahap tujuh permata, jelas bahwa dia sudah berada pada level yang sama dengan wanita lainnya. Selain orang aneh seperti Zhou Weiking, mungkin hanya Heaven's Expansive Palace yang memiliki kekuatan untuk membuat Heavenly Bedmaster begitu kuat hanya dalam waktu tiga tahun. Melihat cahaya emas gelap di sekitar empat wanita, set legendaris mereka yang mempesona, bersama dengan set legendaris Head Ground No Handle milik Zhou Weiking, kekhawatiran di hatinya menghilang dengan sangat. Dapat dikatakan bahwa mereka berlima adalah generasi muda teratas di dunia. Dengan mereka berlima bekerja sama, bahkan jika mereka bertemu dengan pembangkit tenaga Heavenly King Stage, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Feier, Bing Er, kemarilah. Zhou Weiking memberi isyarat kepada sangguan Bing Er dan sangguan Feier di belakangnya. Kedua wanita itu mendatanginya, dan sangguan Feier bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Zhou Weiking terkekeh, biarkan aku menciummu. Saat dia mengatakan itu, sebelum sangguan Feier bisa bereaksi, dia sudah menariknya ke dalam pelukannya, mencium bibir merahnya yang sedikit terbuka karena terkejut. Meskipun sangguan Feier dikenal sebagai gadis setan kecil, dicium paksa oleh Zhou Weiking di depan Tianer dan saudara perempuannya, dia masih sangat malu. Namun, dia dengan cepat mengerti bahwa Zhou Weiking tidak melakukannya demi mengambil keuntungan darinya. Energi murni yang kental dan unik mengalir keluar dari mulutnya, dan gema energi aneh itu sepertinya membuka semua pori-pori di tubuh sangguan Feier. Perasaan nyaman itu menyebabkan matanya melebar, dan dia tanpa sadar memeluk leher Zhou Weiking. Tepat pada saat itu, Zhou Weiking melepaskan bibir merahnya. Aku tidak punya lagi, kamu akan memerasku sampai kering. Aku masih perlu menyisakan sedikit untuk Bing Er. sangguan Feier melihat senyum jahat tepat di depannya, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Itu karena energi aneh yang mengalir ke tubuhnya perlahan bergerak, tenggelam ke dalam dantiannya. Zhou Weiking meraih sangguan Bing Er dan mencium bibir merahnya. Sangguan Bing Er bahkan lebih malu, dan dia mencoba melawan, tetapi Zhou Weiking memegangnya dengan dominan di lengannya. Energi suci. Secara alami, Zhou Weiking telah memberi mereka sane energi. Meskipun mereka dapat berpegangan tangan dan memindahkannya, bagaimana mungkin Zhou Weiking melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk menjadi intim. Setelah mencium sangguan Bing Er, senyum di wajah Zhou Weiking menghilang, dan dia berkata dengan serius, aku telah memberimu masing-masing 10 tetes sane energi, jangan ragu untuk menggunakannya. Saat Anda menggunakan keterampilan Anda, menanamkannya dengan sane energi akan sangat meningkatkan kekuatan keterampilan tersebut. Ini bukan untuk Anda gunakan untuk menyerang musuh Anda, tetapi untuk melindungi diri Anda sendiri. Dengan perlindungan sane energi, Anda akan memiliki cukup waktu untuk mengaktifkan luster gem. Sangguan Fier menatapnya dengan putus asa dan berkata, lain kali kamu mencoba menyelinap menyerangku, aku akan menggigitmu. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, jika saya menyebarkan berita bahwa saya memberikan 10 tetes sane energi untuk ciuman, siapa yang tahu berapa banyak wanita muda yang akan datang mengetuk pintu saya. Jika saya meminta mereka untuk menyerahkan diri kepada saya, mereka mungkin akan setuju. Begitu dia mengatakan itu, dia membuat marah semua orang, dan keempat wanita itu memelototinya dengan ganas. Tianer, yang telah lama terdiam, mengerutkan bibirnya dan berkata, aku khawatir pada saat itu, semua pria akan datang mencarimu. Zhou Weiking juga tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, tiba-tiba, dunia merah gelap di sekitar mereka melonjak dengan hebat, dan dampak yang kuat muncul tepat di depan mereka. Dengan transformasi naga harimau, persepsi dingin Zhou Weiking ditingkatkan. Dalam hal tingkat kultivasi, dia mungkin bukan yang terkuat, tapi reaksinya pasti yang tercepat. Palu legendaris ganda menghantam ke depan pada saat yang sama, dan pada saat kritis seperti itu, tidak ada waktu untuk melepaskan keterampilan apapun. Sebuah ledakan keras, diikuti dengan raungan keras naga yang terdengar di telinga semua orang. Tubuh Zhou Weiking tidak bergerak, tetapi tidak jauh di depannya, seekor naga api berwarna merah kemasan terbang ke belakang. Namun, Zhou Weiking tidak merasa senang karena telah memblokir serangan itu. Itu karena naga api emas merah ini bukanlah naga sejati, tetapi seluruhnya terbentuk dari energi. Roh api, Tianer dan Sangguan Suer berseru bersamaan. Zhou Weiking tidak tahu apa itu, tapi mereka berdua yang telah melihat begitu banyak hal di Great St. Lens tahu. Apa itu roh api? Zhou Weiking bertanya tanpa sadar saat dia dengan hati-hati bersiap untuk serangan lain dari naga api yang telah dikirim terbang menjauh. Sangguan Suer berkata, dalam nyala api yang sangat tebal, roh api dapat dilahirkan. Itu dapat dikatakan sebagai inti dari semua nyala api. Meskipun tidak memiliki perasaan, ia akan menyerang semua musuh yang memasuki wilayahnya. Kepadatan nyala api ini sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Saat mereka berbicara, naga api menyerbu ke arah mereka lagi. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa naga api panjangnya sekitar 10 meter. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Selain ukurannya yang lebih kecil, itu tidak terlihat jauh berbeda dari naga asli. Setelah bentrokan sebelumnya, Zhou Weiking menguasai kekuatan naga api dengan baik. Kekuatan ofensifnya hampir sama dengan Master Bat Surgawi 7 per mata biasa. Sebelumnya, Zhou Weiking telah menggunakan dorongan mengerikan dari Head Ground No Handle untuk memaksanya kembali. Kali ini, dia tidak menggunakan palu legendaris ganda. Mengalihkan palu ke tangan kirinya, tangan kanan Zhou Weiking menyerang ke arah naga api yang masuk. Keempat gadis itu hanya melihat kilatan cahaya abu-abu tebal di sekitar tubuh Zhou Weiking. Pada saat itu, dia telah melepaskan transformasi naga harimau dan sisik naga di sekujur tubuhnya tampak hidup. Usaran air abu-abu tebal muncul di depan naga api. Saat menabraknya, Zhou Weiking mengeluarkan raungan naga yang merdu. Dengan transformasi naga harimau, dia memiliki garis keturunan murni ras naga yang mengalir di nadinya. Naga api ini jelas terbentuk dari nyala api naga, dan raungan naga Zhou Weiking tampaknya cukup efektif melawannya. Detik berikutnya, naga api tersedot ke dalam pusaran air abu-abu. Palu legendaris ganda di tangan kiri Zhou Weiking menghilang, dan dia memegang tangan Tianer. Ketiga sangguan sisters dapat dengan jelas melihat bahwa tangan Zhou Weiking dan Tianer telah berubah warna menjadi putih keperakan. Saat naga api itu masuk ke dalam pusaran air abu-abu, ia meronta-ronta dengan keras. Sayangnya, itu menghadap Zhou Weiking, menghadapi skill nomor satu dari atribut iblis, skill Defor. Sejak Zhou Weiking memperoleh Saint Energy, ditambah dengan proyeksi Dewa Iblis, pemahamannya tentang skill Defor telah meningkat pesat, dan dia mulai memahami kekuatan sebenarnya dari skill ini. Jika hanya dia sendiri, dia pasti tidak akan memilih untuk melahap energi atribut api yang begitu tebal. Lagi pula, energi atribut api murni seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dicerna dan diserap dalam waktu singkat, dan bahkan mungkin menyebabkan efek samping pada tubuhnya. Namun, dengan Saint Energy, itu adalah cerita yang berbeda. Meskipun dia dan Saint Energy Tianer masih belum bisa berkultifasi sendiri, dengan gabungan pusaran Saint Energy mereka, energi atribut apapun yang memasuki pusaran air hanya akan berasimilasi dan disempurnakan. Sebelumnya, ketika mereka melakukan perjalanan melalui luster Spatial Realm, Zhou Wei King dan Tianer telah mampu menyerap energi atribut api tebal dari sekitarnya, dan itu bermanfaat bagi Saint Energy mereka. Sekarang mereka telah menemukan bahwa naga api bukanlah ancaman nyata, bagaimana mungkin Zhou Wei King melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dalam skill D4, Zhou Wei King hanya menanamkan satu tetes Saint Energy. Ini adalah metode penggunaan Saint Energy yang baru saja dia temukan. Selama dia memisahkan setetes Saint Energy saat memasukkannya, alih-alih langsung memasukkannya, tidak akan ada situasi di mana dia tidak bisa mengendalikan aliran Saint Energy. Dengan setetes Saint Energy yang dimasukkan ke dalam skill D4, kekuatan skill D4 telah meningkat pesat. Ditambah dengan tekanan garis keturunan dari transformasi naga harimau Zhou Wei King, tidak peduli seberapa keras naga api itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari pusaran air D4. Setelah menerobos ke tingkat kultivasi enam permata, Zhou Wei King tidak perlu lagi menyentuh lawannya dengan telapak tangannya untuk mengaktifkan skill D4, dan kekuatan skill D4 menjadi semakin nyata. Awalnya, perjuangan naga api masih dapat menyebabkan beberapa masalah bagi Zhou Wei King, tetapi saat skill D4 terus menghancurkannya, perjuangannya semakin lemah dan semakin lemah. Ketika naga api akhirnya menghilang, wajah Zhou Wei King dan Tianer dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Itu karena naga api tujuh permata sebenarnya telah memberi mereka 20 tetes Saint Energy, 20 tetes untuk masing-masing. Kerugian yang telah diberikan Zhou Wei King kepada Sue R dan Feier sebelumnya telah sepenuhnya pulih. Ekspresi Zhou Wei King berubah aneh, dan dia tertawa terbahak-bahak saat berkata, sepertinya bahaya dan peluang benar-benar hidup berdampingan. Bab 685 Setelah melahap bentuk energi naga api, energi Saint Zhou Wei King dan Tianer telah tumbuh sedikit, dan mereka sangat gembira. Menuju budidaya Saint Energy, dapat dikatakan bahwa mereka masih harus menempuh jalan panjang. Mereka tidak hanya harus bekerja keras untuk menyerap Saint Energy, mereka juga harus memasukkannya ke dalam tiga sangguan sisters. Bahkan jika mereka tidak memiliki Saint Atribute, dan tidak dapat membentuk Saint Nucleus Core, selama mereka memiliki Saint Energy dalam jumlah besar, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Mari berharap ada lebih dari satu roh api. Zhou Wei King menyeringai. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya berubah. Menyusul hilangnya naga api pertama, dunia merah gelap di sekitar mereka tiba-tiba melonjak hebat, seolah-olah mereka telah memicu semacam mekanisme. Saat lampu merah gelap yang intens melonjak dengan keras, gelombang tekanan kuat datang dari segala arah. Sangguan Bing Air berteriak, dan sayap besar di belakangnya terbentang untuk pertama kalinya. Masing-masing sayap memiliki panjang sekitar 4 meter, dan ketika mereka menyebar, itu cukup untuk menutupi kelimanya. Di sayap besar, lampu hijau yang kuat tiba-tiba meledak. Lampu hijau yang kuat tiba-tiba meledak, dan saat sayap mengepak, itu berubah menjadi perisai lampu hijau yang dengan cepat melebar keluar. Sayap sangguan Bing Air disebut sayap dewa angin, dan itu adalah ciptaan puncak dari tiga master peralatan konsolidasi tingkat dewa dari istana Hamparan Surga. Setiap sayap adalah dua set peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan penampilannya dapat dikatakan sebagai sepasang set peralatan konsolidasi tingkat dewa. Itu sangat kuat, dengan serangan, pertahanan, dan penerbangan semuanya menjadi satu. Tidak hanya itu memungkinkan sangguan V. Air melepaskan kelincahan tertingginya, itu juga merupakan harta karun yang besar untuk pertahanan dan serangan. Dengan sepasang dewa angin sayap ini, meskipun tingkat kultivasi sangguan V, Air hanya pada tahap enam permata, kecepatannya sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surga Wibyasa. Dari situ, orang bisa melihat betapa kuatnya peralatan konsolidasi ini. Saat lampu hijau menyebar, lampu merah tua yang pekat untuk sementara dihilangkan. Kelompok itu sekarang dapat melihat sekeliling mereka dengan jelas, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka berlima tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dalam radius 300 meter di sekitar mereka, setidaknya seratus naga api merah kemasan bergegas ke arah mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang roh api, yang merupakan bentuk energi. Roh api ini diproduksi dengan menyerap esensi api pada saat yang bersamaan. Ada hubungan yang sangat erat di antara mereka. Seekor naga api ditelan oleh Zhou Wei King, yang segera menarik semua roh api. Orang harus tahu bahwa roh api ini tidak dilepaskan oleh Wims. Sebaliknya, mereka dibentuk oleh api yang dilepaskan oleh Wims, yang telah menarik elemen api terpadat antara langit dan bumi. Untungnya, keberuntungan Zhou Wei King dan empat lainnya tidak buruk. Roh api ini belum terbentuk terlalu lama. Jika mereka diberi cukup waktu untuk berkembang, maka pada akhirnya, mereka semua akan naik ke panggung Raja Surgawi. Pada saat itu, apalagi Zhou Wei King dan yang lainnya, bahkan jika penguasa gunung salju Surgawi sendiri datang, itu akan sangat menyusahkan. Jangan membawa sial, keempat gadis itu berteriak pada Zhou Wei King serempak. Zhou Wei King memiliki ekspresi polos di wajahnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. F asterisk cek, aku akan habis-habisan. Kalian semua, datanglah ke sisiku. Itu lebih dari seratus naga api. Bahkan jika mereka hanya berada di tingkat kultivasi tujuh permata, di dunia api tebal ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Zhou Wei King dan yang lainnya. Pada titik ini, mereka bisa menggunakan permata kilap untuk berteleportasi atau bertarung dengan semua yang mereka miliki. Meskipun Zhou Wei King takut mati, dia tidak pelit. Terutama dalam situasi hidup atau mati, menjadi pelit hanya akan mengorbankan nyawanya. Cahaya putih perak tebal keluar dari tubuh Zhou Wei King. Pada titik ini, dia tidak berani menahan diri, langsung mengedarkan sane energinya. Itu adalah naga api yang terbentuk dari lebih dari seratus roh api. Mereka menyerbu ke arah mereka dengan cara yang hirup pikuk. Surga tahu apa yang akan terjadi ketika roh api ini menyerang bersama. Seperti kata pepatah, dia yang menyerang lebih dulu akan menang. Zhou Wei King membuat pilihannya pada saat pertama yang memungkinkan. Memegang tangan Tianer, keduanya menggabungkan empat atribut sane mereka, membentuk pusaran air besar sane energi yang berputar dengan gila-gilaan. Cahaya abu-abu tebal meledak dari tubuh Zhou Wei King secara tiba-tiba. Saat ini, pemandangan itu sangat aneh. Di dunia merah menyala ini, tubuh Zhou Wei King dan Tianer sama-sama berubah menjadi putih keperakan, sementara abu-abu dari tubuhnya terus meningkat secara gila-gilaan. Dalam sekejap mata, itu telah meluas menjadi pusaran air abu-abu besar dengan diameter beberapa puluh meter. Energi atribut api yang tebal dan murni di udara ditelan oleh pusaran air besar, dan pusaran air terus bertambah. Zhou Wei King tidak berani memanggil Dewa Iblis lagi, karena dia tidak tahu bagaimana reaksi Dewa Iblis terhadap situasi seperti itu. Sebagai gantinya, dia langsung memasukkan 100 tetes Sane Energy ke dalam Dewor Skill-nya, mengedarkan semua Heavenly Energy miliknya untuk melepaskan skill tersebut tanpa menahan diri. Dengan Tian, R berbagi beban, keduanya menanamkan total 100 tetes Sane Energy ke dalam Dewor Skill. Itu seperti paus yang menghisap air, menyedot semua energi atribut api tebal di udara, mengubahnya kembali menjadi Sane Energy murni. Pada saat yang sama, warna merah tua pekat di sekitar mereka tampak melemah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zhou Weiking tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Pada saat ini, yang dia inginkan hanyalah bertahan hidup. Meskipun naga api yang terbentuk dari roh api belum mendapatkan perasaan, mereka masih memiliki insting. Merasakan aura menakutkan dari Sane Energy dan Dewor Skill, sosok penyerang mereka berhenti sejenak. Pada saat itu, Zhou Weiking tiba-tiba memiliki perasaan aneh dalam akal sehatnya. Dia menemukan bahwa pusaran air Dewor yang terbentuk setelah memasukkan 100 tetes Sane Energy sebenarnya dapat dikendalikan sepenuhnya. Namun, proses pengendaliannya tampaknya membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar. Baik dia dan Tianer saat ini tidak dapat mengolah Sane Energy sendiri, dan dapat dikatakan bahwa setiap sedikit Sane Energy yang digunakan sedikit lebih sedikit. Biasanya, dia tidak akan bisa menggunakan Sane Energy secara berlebihan untuk mengontrol keterampilan apapun. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum dihisap hingga kering. Namun, situasi unik di depannya ini telah memberinya kesempatan. energi atribut api yang tebal di udara terus-menerus memberi makan kembali padanya dan Tianer. Meskipun Sane Energy yang diubah dari energi atribut api murni tidak cukup untuk mengimbangi konsumsi mereka, setidaknya itu akan memungkinkan mereka bertahan lebih lama. Dengan penemuan seperti itu, Zhou Weiking tidak ragu untuk mengaktifkan kendalinya atas pusaran air defor. Matanya sudah benar-benar berubah menjadi abu-abu, dipenuhi dengan aura jahat. Memutar matanya, pilar cahaya abu-abu tebal meledak dari pusaran air defor, menyapu udara. Hanya dengan sapuan sederhana, total enam naga api menghilang, ditarik paksa ke pusaran air defor oleh pilar cahaya abu-abu. Dengan seratus tetes Sane Energy yang mendukung defor skill, itu benar-benar menakutkan. Hanya dalam sekejap mata, enam naga api menghilang ke dalam pusaran air. Pada saat yang sama, Zhou Weiking dan Tianer juga merasakan kepenuhan, ketika energi surgawi yang tebal mengalir keluar dari pusaran air Sane Energy yang besar ke dalam tubuh mereka, langsung mengisi kembali Sane Energy yang baru saja mereka keluarkan. Dengan penemuan seperti itu, Zhou Weiking sangat gembira. Naga api di depannya ini adalah makanan terbaik yang pernah ada. Pilar cahaya abu-abu muncul sekali lagi. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, kali ini, pilar cahaya abu-abu bertahan lebih lama di udara. Lebih dari selusin naga api tersedot ke dalamnya, sebelum diserap kembali ke tubuh Zhou Weiking dan Tianer. Jika itu adalah Heavenly Batmaster yang menghadapi situasi seperti itu, Zhou Weiking tidak akan bisa berhasil dengan mudah. Namun, naga api ini baru saja dibentuk dari roh api, dan mereka tidak memiliki perasaan, peralatan konsolidasi, atau keterampilan tersimpan. Menghadapi atribut jahat yang diresapi dengan Sane Energy, mereka sama lemahnya dengan domba kecil. Namun, setelah dua sapuan berturut-turut Zhou Weiking, naga api akhirnya bereaksi. Dalam insting mereka, tidak ada yang namanya ketakutan. Karena itu, tanpa ragu, mereka menyerang Zhou Weiking dan Tianer. Masih ada lebih dari seratus naga api yang tersisa, dan melihat lebih dari seratus dari mereka menyerang pada saat yang sama jelas merupakan pemandangan yang menakutkan. Panas di udara pasti bisa melelekan emas dan besi, dan semua serangan mereka terfokus pada pusaran air defor yang mengancam hidup mereka. Dengan demikian, tekanan hanya ada pada Zhou Weiking. Asterisk Pu Asterisk Zhou Weiking memuntahkan setegup darah. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, di depan tekanan yang begitu besar, dia tidak dapat menahannya. Xiao Pang, keluar semua. Teriak Tianer, mencurahkan semua sein energi di tubuhnya. Awalnya, Zhou Weiking masih agak enggan, tetapi menghadapi tekanan yang begitu besar, dia tidak peduli tentang menghemat sein energinya. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Usaran air sein energi kecil di tubuhnya naik, dan semua energi sein yang tersisa yang dia miliki, serta energi sein yang baru saja dia serap, semuanya dituangkan ke dalam pusaran air defor. Entah mereka akan dihancurkan, atau naga api akan dilahap. Di tangan mereka, mereka berlima sudah memegang luster gem. Jika Zhou Weiking tidak dapat bertahan, dia akan mengirim sinyal ke keempat gadis itu, dan mereka akan segera pergi melalui permata kilau. Cahaya redup melintas, dan cahaya dingin melintas di wajah Zhou Weiking. Usaran air abu-abu besar meluas sekali lagi, tumbuh hingga diameter lebih dari 100 meter saat naik ke udara. Di belakang Zhou Weiking, sosok ilusi abu-abu setinggi 100 meter juga muncul. Itu adalah dewa iblis yang dipanggil Zhou Weiking sebelumnya. Namun, itu hanya dalam bentuk gambar keterampilan surgawi, dan tidak ada tanda-tanda itu dihidupkan kembali. Usaran air abu-abu besar meledak dengan kekuatan hisap yang kuat. Pada saat itu, energi spiritual Zhou Weiking yang kuat ikut berperan. Jika mereka harus melahap begitu banyak naga api pada saat yang sama, mungkin energi yang sangat besar akan cukup untuk mengisi dirinya dan Tian sampai mati. Bahkan pusaran air sein energi mereka yang besar mungkin tidak dapat bertahan, dan mereka harus mengikuti urutannya. Bab 686 Usaran abu-abu besar bergetar sedikit, dan puluhan naga api di tengah tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang sangat besar. Mereka ditarik secara paksa, satu langkah lebih cepat dari naga api lainnya. Pada saat itu, udara dipenuhi ledakan energi yang sangat besar. Namun, Zhou Weiking dan keempat gadis itu tidak menyadari bahwa pada saat itu, sosok abu-abu besar di belakang punggung Zhou Weiking matanya bersinar dengan cahaya abu-abu tebal. Kekuatan atribut iblis, penyerapan dan penyaringan pusaran air sein energi yang besar, telah dinaikkan secara maksimal. Tekanan yang sangat besar menyebabkan Zhou Weiking memuntahkan seteguk darah lagi, tetapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak akan memilih untuk meninggalkan tempat ini sampai saat terakhir. Seperti yang dia katakan sebelumnya, bahaya datang dengan kesempatan. Jika mereka bisa melahap begitu banyak naga api sekaligus, maka itu pasti akan membawa manfaat besar baginya dan Tian. Paling tidak, masing-masing dari mereka akan memiliki hampir seribu tetes sein energi. Jika itu murni kultivasi, bahkan mungkin sepuluh tahun tidak akan cukup bagi mereka untuk membentuk begitu banyak sein energi. Bahkan jika mereka melahap heavenly beast, tanpa seratus heavenly king stage atau di atas heavenly beast, itu tidak mungkin. Asterisk Peng Asterisk Zhou Weiking jatuh berlutut, tekanan yang sangat besar menyebabkan dia kehilangan pijakan. Set legendaris, Head Ground No Handle, ditubuhnya bersinar dengan cahaya emas gelap, mencoba yang terbaik untuk membantu Zhou Weiking meringankan beberapa tekanan. Tiga saudara sangguan saling bertukar pandang, dan mereka bertiga berteriak pada saat yang sama, masing-masing melepaskan serangan jarak jauh terkuat mereka ke arah naga api di udara. Hanya dengan membantu Zhou Weiking dan Tianer meringankan beberapa tekanan, mereka akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Usaran air sein energi yang besar menerima aliran energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, tangan Zhou Weiking dan Tianer digenggam bersama seperti batu giyok tembus cahaya, cahaya putih keperakan menerangi tubuh mereka. Ini adalah tubuh Zhou Weiking, ketangguhan yang ditimbulkan oleh transformasi naga harimau, memungkinkannya untuk menahan tekanan yang mengerikan itu dengan paksa. Tekanan dari naga api ini sudah berada di level pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi. Jika itu adalah guru bed Surgawi enam permata lainnya, atau bahkan sangguan Sue Erdan yang lainnya, mungkin mereka sudah hancur di bawah tekanan yang mengerikan. Zhou Weiking merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya berderit di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, tepat pada saat itu, keuntungan datang. Pusaran air Sein Energy yang besar belum pernah begitu mempesona sebelumnya, Sein Energy mengalir keluar seperti aliran kecil dari pusat pusaran air, terbelah menjadi dua dan mengalir ke tubuh Zhou Weiking dan Tianer. Pada saat itu, Tianer menghentikan Sein Energy dari pusaran air dari pusaran air dari pusaran air dari pusaran air ke dalam tubuh Zhou Weiking. Meskipun Tianer samar-samar bisa merasakan bahwa Zhou Weiking menanggung tekanan yang begitu besar sendirian, itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Adapun pusaran air D4, dibutuhkan Zhou Weiking untuk mengendalikannya secara pribadi. Dalam hati Tianer, apa yang lebih penting daripada keselamatan Zhou Weiking? Saat Sein Energy yang kental mengalir ke tubuhnya, Zhou Weiking bahkan tidak perlu mengendalikannya, karena Sein Energy secara otomatis memasuki 26 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya. Di bawah pengaruh titik akupuntur kematian, itu mengalir ke meridiannya, menyehatkan tubuhnya. Saat Sein Energy terus mengalir ke dalam tubuhnya, tekanan pada Zhou Weiking sangat berkurang, dan dia mampu berdiri sekali lagi. Adapun naga api di udara, mereka telah sepenuhnya ditarik ke dalam pusaran air D4 yang menakutkan, dan diserap dan diubah dengan kecepatan gila. Pada saat ini, Zhou Weiking merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna putih keperakan yang tembus pandang. Tekanan dan rasa sakit yang luar biasa berangsur-angsur berubah menjadi perasaan riang dan nyaman. Seolah-olah semuanya terus ditingkatkan oleh Sein Energy. Dia tidak lagi bisa mengetahui berapa tetes Sein Energy yang dia miliki di tubuhnya. Saat naga api menghilang satu per satu, api merah pekat di udara juga menghilang, setidaknya di area sekitarnya. Usaran air besar D4 tidak hanya melahap naga api, tetapi juga energi atribut api yang tebal di udara. Semua energi atribut api dalam radius beberapa ribu meter tersapu dalam waktu singkat, memperlihatkan bumi yang hangus dan retak. Keempat gadis itu menghela napas lega. Krisis di depan mereka akhirnya berlalu, dan pandangan mereka beralih ke Zou Wei King. Setelah melahap begitu banyak naga api besar, pusaran air D4 perlahan menyusut. Melihat ekspresi puas di wajah Zou Wei King, mereka akhirnya bisa santai. Namun, tepat pada saat itu, raungan marah tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, di mata semua orang, titik merah di kejauhan tumbuh semakin besar. Tekanan yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari gabungan ratusan naga api, meledak dalam sekejap. Pada awalnya, itu tampak seperti titik merah, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi lebih besar di mata semua orang, dan sebenarnya adalah bola api yang sangat besar. Ukuran bola api itu pasti sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Diameternya setidaknya 30 meter, dan sangat padat sehingga menakutkan. Udara di sekitar bola api tidak lagi beriak seperti air, melainkan dipenuhi petak-petak kegelapan. Itu jelas merupakan tanda bahwa ruang sedang terkoyak. Dan ini adalah bola api, bukan serangan atribut luar angkasa. Ini hanya bisa berarti satu hal, kekuatan bola api benar-benar melebihi pemahaman semua orang. Keempat gadis itu bergerak hampir bersamaan, dan cahaya terang dari berbagai warna menyala di tubuh mereka. Pada saat itulah Zhou Weiqing, yang memiliki ekspresi puas di wajahnya, tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kirinya. Saat kakinya bersentuhan dengan tanah, terdengar ledakan keras, dan tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Setelah itu, kaki kanannya juga maju selangkah. Ini benar-benar teror. Dalam sekejap kaki kanannya yang hitam legam menginjak tanah dengan keras, udaranya terdistorsi dengan keras. Setelah itu, ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan mendorong keempat gadis di belakangnya mundur. Pada saat yang sama, ia juga mendorong tubuhnya sendiri ke arah bola api seperti bola meriam. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Zhou Weiqing membiarkan para wanitanya menempatkan diri mereka dalam bahaya. Asal bola api itu jelas. Dalam keadaan normal, dia pasti akan memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan permata kilap dan segera melarikan diri dari tempat ini. Namun, kondisinya saat ini jauh dari normal. Pada saat ini, di dalam tubuh Zhou Weiqing, setidaknya ada 2000 tetes Saint Energy, hampir memenuhi tubuhnya sampai penuh. Dia memiliki perasaan bahwa langit dan bumi ada di tangannya. Tidak mudah untuk sampai ke sini, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Kalau tidak, jika dia masuk lagi, dia harus melalui semua masalah sebelumnya. Selain itu, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti berapa lama luster spatial realm ini bisa bertahan. Tubuh perak bersinar Zhou Weiqing muncul di depan bola api dalam sekejap mata. Pusaran air demonik Defor yang telah menyusut tiba-tiba meluas sekali lagi. Menghadapi bola api raksasa ini, Zhou Weiqing tidak punya pilihan lain. Dia menuangkan semua Saint Energy yang baru saja mengisi tubuhnya ke dalam pusaran air demonik Defor tanpa reservasi. Dalam sekejap mata, pusaran air abu-abu itu tiba-tiba memutih, dan tiba-tiba melebar hingga diameter 100 kaki. Defor power yang menakutkan bertemu langsung dengan bola api raksasa. Pada saat yang sama, Demon God Shadow yang berada di belakang Zhou Weiqing melayang ke depan bersamanya. Mungkin karena Zhou Weiqing telah menuangkan Saint Energy yang cukup, tetapi pada saat ini, tubuhnya menjadi lebih padat. Itu melayang di depan Zhou Weiqing, lengannya perlahan menyebar, seolah mendukung pusaran air Defor Iblis untuk menghadapi serangan bola api raksasa. Suara yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan seluruh luster spatial realm bergetar hebat. Namun, tidak ada suara benturan. Ketika bola api raksasa dan pusaran air Defor Iblis bertabrakan, itu seperti bola salju yang dilemparkan ke pelat besi panas membara. Dengan desisan yang menusuk telinga, bola api tersedot ke dalam pusaran air raksasa. Namun, serangan itu tidak berakhir begitu saja. Bayangan Dewa Iblis yang menghalangi di depan Zhou Weiqing langsung berubah menjadi merah menyala, dan suhu di udara naik hingga maksimum. Whirlpool Defor Defor Raksasa hancur dalam sekejap. Tubuh Zhou Weiqing dikirim terbang, seolah-olah dia telah ditampar di udara, menabrak tanah dengan keras dengan suara keras. Kekuatan yang begitu menakutkan, keempat gadis yang telah dipaksa mundur oleh Zhou Weiqing menyerang Zhou Weiqing tanpa mempedulikan hal lain. Sebuah suara marah terdengar di luster Spatial Realm. Kalian sekelompok manusia tercela lagi. Kalian semua mati. Di kejauhan, sosok raksasa muncul dalam pandangan semua orang. Itu adalah naga merah besar, panjangnya sekitar seratus meter, dan aura menakutkan muncul darinya. Ruang atribut api yang telah dibersihkan dari Master Permata Surgawi langsung berubah menjadi merah tua sekali lagi. Heavenly God Stage Heavenly God Stage Heavenly Beast yang kuat, puncak dari semua Heavenly Beast. Ini juga alasan mengapa Zhou Weiqing masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan serangannya bahkan setelah menuangkan lebih dari seribu tetes Saint Energy. Di depan Heavenly God Tier Heavenly Beast mampu menahan satu serangan sudah menjadi sesuatu yang bisa dibanggakannya. Zhou Weiqing tidak berlama-lama di kawah yang dibuat oleh tubuhnya. Pada titik ini, meskipun seluruh tubuhnya dalam kesakitan yang luar biasa, seolah-olah dia akan mati kapan saja, dan energi surgawi dan energi sainnya dalam kekacauan, dia masih harus bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin. Mengepakan sayapnya, dia memaksa dirinya naik ke udara sekali lagi. Pada saat yang sama, raungan keras naga keluar dari mulut Zhou Weiqing menusuk ke langit. Pada saat ini, aura garis keturunan yang kaya juga menyebar dari tubuhnya, menyebar ke sekitarnya. Naga merah besar telah menembakkan lima bola api lagi yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, tetapi raungan naga ini telah menyelamatkan Zhou Weiqing dan orang-orang yang dicintainya. Bola api besar berhenti di udara, dan mata naga merah yang dipenuhi kegilaan dan amarah kini dipenuhi sedikit keraguan. Pada akhirnya, itu menghentikan serangannya. Bab 687. Zhou Weiqing tidak berani menghentikan raungan naganya. Sekarang, keempat gadis itu telah mencapai sisinya, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinga Zhou Weiqing seperti ular kecil. Jelas bahwa memblokir bola api telah menyebabkan dia terluka parah. Pada saat yang sama, tubuhnya masih berkedip-kedip dengan cahaya putih keperakan, jelas tidak stabil. Tianer dengan cepat meraih tangan Zhou Weiqing, memasukkan sein energi kecil yang dia tinggalkan ke tubuhnya, pada saat yang sama membentuk pusaran air sein energi yang besar. Ketika dia merasakan energi surgawi bergema di tubuh Zhou Weiqing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Energi surgawi dalam tubuh Zhou Weiqing saat ini sangat tidak stabil, mengamuk ke kiri dan ke kanan dengan keras, dan energi surgawi atribut api yang tebal juga mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Jika bukan karena sein energi yang melindungi tubuhnya, mungkin dia sudah mati sekarang. Namun, meski dalam situasi seperti itu, dia masih berhasil mempertahankan auman naganya. Sebenarnya, Zhou Weiqing harus berterima kasih atas teknik dewa abadinya. Sejak hari dia mulai berkultivasi, dia terus-menerus disiksa oleh teknik dewa abadi. Akibatnya, kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, meskipun rasa sakit di depannya sangat kuat, tekadnya yang tirani masih dapat menopang tubuhnya untuk sementara dan mencegahnya runtuh. Dia masih bisa melakukan apa yang perlu dia lakukan. Di kejauhan, naga perlahan terbang ke arah mereka. Mata Zhou Weiqing tegas dan teguh. Saat ini, dia mendapat bantuan Tianer, dan segera setelah pusaran air Sein Energy yang besar terbentuk, energi atribut api yang mengerikan yang telah memasuki tubuhnya tampaknya telah menemukan jalan keluar, perlahan-lahan dibubarkan oleh pusaran air Sein Energy yang besar, dan rasa sakit di tubuhnya perlahan berkurang. Dengan sangat cepat, naga itu berada tepat di depan mereka. Matanya benar-benar merah tua, dan aura kekerasan terpancar dari tubuhnya. Meskipun mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri, tekanan yang menakutkan masih memaksa Zhou Wei King dan yang lainnya jatuh ke tanah. Meskipun Zhou Wei King dan yang lainnya adalah generasi teratas dari Heavenly Batmasters, di depan pembangkit tenaga Heavenly God Tier, mereka tidak berbeda dengan semut. Jika naga ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya dengan lambayan tangannya. Bahkan jika mereka memiliki permata kilap, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Zhou Wei King sebenarnya sangat cemas. Dia berharap keempat gadis itu bisa menggunakan luster gem untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika dia sendirian, bahkan jika dia menghadapi seekor naga, dia yakin dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, dengan empat gadis di sini, bagaimana dia bisa pergi sendiri? Oleh karena itu, dia hanya bisa terus mengeluarkan raungan naga dan melepaskan aura garis keturunannya. Namun, dia tidak yakin apakah Wim di depannya, yang jelas-jelas dalam keadaan hirup pikuk, masih mengenalinya. Gemah energi yang mengerikan berputar di udara, dan tatapan Zhou Wei King bertemu dengan naga, dengan hati-hati menurunkan raungan naga. Tatapan naga raksasa itu juga tertuju padanya. Mata naga, yang awalnya dipenuhi kegilaan, kini dipenuhi kebingungan. Sama seperti yang paling dikhawatirkan Zhou Wei King, sepertinya dia tidak mengenalinya. Zhou Wei King perlahan menghentikan raungan naganya, pada saat yang sama melambaikan tangan kirinya ke belakang punggungnya, menandakan keempat gadis itu mundur. Namun, dalam situasi berbahaya seperti itu, bagaimana mungkin keempat gadis itu rela meninggalkannya sendirian di sini? Terutama sangguan Sue R. Saat ini, dia berdiri di sisi lain Zhou Wei King, mengambil inisiatif untuk memegang lengannya, menunjukkan tekadnya untuk hidup dan mati bersamanya. Meskipun Zhou Wei King tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan salah, di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia telah mengecewakan Zhou Wei King. Saat ini, menghadapi naga, yang paling tidak takut sebenarnya adalah dia. Jika mereka benar-benar harus mati di sini, setidaknya dia bisa mati bersama Zhou Wei King, tanggung jawab apapun atau hal semacam itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebuah cahaya redup menyala, dan wajah Zhou Wei King meneteskan keringat. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Terlebih lagi, dia ditatap oleh naga, dan tekanan padanya adalah yang terbesar. Bro Dragon, apakah kamu masih mengenaliku? Apakah Anda masih ingat tiga tahun lalu ketika anak Anda lahir? Kami tidak bermaksud jahat, bisakah kita bicara? Zhou Wei King mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya selembut mungkin saat dia berbicara perlahan kepada naga itu. Suaranya bahkan diresapi dengan sane energi, dan penuh dengan magnet. Itu membuat keempat gadis di sampingnya merasa sedikit lebih baik. Kebingungan di mata naga itu perlahan menghilang, tapi kemerahannya tidak memudar. Emosinya jelas tidak stabil. Manusia, kalian semua manusia, semua manusia pantas mati. Kalian semua pantas mati. Di tengah raungan rendah, tekanan tiba-tiba meningkat. Di bawah tekanan yang menakutkan, Zhou Wei King dan empat betis lainnya tenggelam ke dalam tanah yang hangus di bawah kaki mereka. Mereka berlima memuntahkan darah pada saat bersamaan. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, bahkan jika itu hanya tekanan, itu tidak berbeda dengan bencana bagi mereka. Senior, tolong bangun. Tianer berada di sisi Zhou Wei King dan tangisan lembut terdengar. Matanya tiba-tiba berubah ungu, dan dua sinar ungu menyala, menembak langsung ke mata naga. Di dalam cahaya ungu, ada sedikit cahaya perak putih. Naga itu jelas tidak dalam keadaan pikiran yang jernih, dan untuk membangunkannya, pertama-tama mereka harus menenangkan emosinya. Atribut roh Tianer juga merupakan salah satu dari empat atribut Sein, dan saat dia melepaskan dua sinar kejutan roh, cahaya kemasan yang dipenuhi dengan aura Sein yang kuat keluar dari tongkat roh dewa di tangannya, mendarat di tubuh naga. Titik. Ini adalah Sein Healing Light, dikombinasikan dengan Spirit Shock, yang khusus digunakan untuk menyembuhkan orang dengan masalah mental. Meskipun naga itu memiliki kekebalan yang kuat terhadap semua atribut, bagaimanapun juga ini adalah penyembuhan dan bukan serangan, dan itu memiliki efek tertentu padanya. Selanjutnya, energi yang dilepaskan Tianer dicampur dengan Sein Energy, dan bahkan naga itu akan terpengaruh oleh Sein Energy. Cahaya kemasan dan cahaya ungu mendarat di tubuh naga pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkannya mengaum. Tiba-tiba, itu mengangkat kepalanya. Pada saat itu, Zhou Wei King sangat ketakutan hingga hampir tersedak. Mereka berlima menatap lekat-lekat ke mata naga itu. Begitu naga itu menyerang, mereka akan bertarung sampai mati bagaimanapun caranya. Apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak akan tergantung pada keberuntungan mereka? Untungnya, serangan naga itu tidak datang. Disertai dengan raungan kesakitan yang rendah, tekanan pada mereka berlima menghilang. Ketika naga itu menundukkan kepalanya sekali lagi, ia terengah-engah, dan bahkan ada air liur yang menetes dari sudut mulutnya. Meskipun emosinya masih sangat tidak stabil, matanya yang awalnya berwarna merah darah akhirnya memiliki ketenangan. Pilihan Tian pasti masuk akal. Dia sudah menyadari bahwa naga di depan mereka bukanlah naga terakhir yang muncul di alam luster sepatial, tetapi induk naga yang baru saja melahirkan. Sebelumnya, Tianer telah menyembuhkan induk naga ini sebelumnya, dan dia percaya bahwa induk naga akan mengenali atribut keilahiannya. Karena itu, dia mencoba menggunakan skillnya sendiri untuk menyembuhkan naga di depan mereka. Energi yang familiar, aura yang familiar. Itu kamu. Ketika mata naga itu tertuju pada Zou Wei King sekali lagi, permusuhan yang intens tampaknya telah berkurang. Pendahulu, salam, bolehkah saya tahu apa yang telah terjadi, sehingga Anda menjadi sangat marah? Zou Wei King mencoba bertanya. Pikiran sang naga tampak jauh lebih jernih sekarang, dan setelah mendengar pertanyaan Zou Wei King, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Perlahan menundukkan kepalanya, dia menatap Zou Wei King, merasakan aura garis keturunan naga darinya, dan kegilaan di matanya perlahan menjadi tenang. Suamiku, anakku, suamiku, anakku. Suara naga itu sebenarnya bergetar. Pembangkit tenaga Heavenly God Tier yang begitu kuat, namun saat ini tercekik oleh kesedihan. Emosinya juga memengaruhi Zou Wei King dan empat lainnya. Meskipun itu hanya sebuah kalimat sederhana, Zou Wei King dapat mendengar banyak hal darinya. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada naga yang memberinya garis keturunan naga dan anak mereka. Namun, di alam luster sepatial ini, siapa yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi mereka? Mungkinkah itu manusia? Dari permusuhan naga yang kuat, Zou Wei King segera memikirkan jawabannya. Namun, ketidakpercayaan di hatinya semakin kuat. Bagaimana mungkin manusia bisa mengancam mereka? Lagi pula, di luster sepatial rilem ini, hanya manusia di bawah usia 30 tahun yang bisa masuk. Duka naga berlangsung lama sebelum akhirnya tenang. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, tangisan naga sedih meledak dari mulutnya, berubah menjadi gelombang suara bergulir yang bergema di seluruh alam luster sepatial. Seluruh alam tata ruang berguncang hebat, dan aura hirup pikuk yang baru saja melemah sepertinya meningkat sekali lagi. Tianer tidak berani menunda, buru-buru melepaskan cahaya penyembuhan ilahi ke naga, menenangkan kesedihan dan amarahnya. Teriakan naga berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Naga itu perlahan menundukkan kepalanya, tatapannya tertuju pada Zou Wei King dan empat lainnya. Ikuti aku. Dengan suara rendah, naga itu perlahan berbalik, sayapnya yang besar mengepak saat terbang ke depan. Zou Wei King dengan cepat menatap keempat gadis itu, dan dia melompat ke udara untuk mengejarnya. Saat ini, meski tubuhnya sangat tidak nyaman, dia masih bisa terbang. Naga itu memang naga. Kemanapun ia lewat, energi atribut api yang tebal di udara terbelah secara otomatis, seolah-olah menyambut seorang kaisar, dan pemandangan di sekitarnya menjadi lebih jelas. Saat ini, luster spatial realm benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka berada di sini. Di mana-mana ada sepetak tanah hangus, dan mereka hanya bisa samar-samar melihat beberapa gunung dan bukit. Di bawah pimpinan naga, mereka terbang kurang dari satu jam sebelum mereka tiba di kaki gunung yang tinggi, dan sebuah gua besar muncul di depan mereka. Meskipun setiap kali mereka diteleportasi ke tempat yang berbeda di luster spatial realm, Zou Wei King masih dapat mengenali bahwa gua ini adalah tempat ibu naga melahirkan telur naga. Rasa gelisah muncul di hatinya. Apa yang sudah terjadi? Bab 688 Induk naga perlahan mendarat di depan gua, aura kesedihan yang memancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan langsung ke gua. Zou Wei King dan keempat gadis itu saling memandang dan mengikutinya ke dalam gua naga dengan keraguan yang kuat. Gua naga ini sangat besar, ketinggian pintu masuknya lebih dari 30 meter. Oleh karena itu, meski dengan ukuran sebesar naga raksasa, rasanya tidak ramai saat berjalan masuk. Zou Wei King dan keempat gadis lainnya terlihat sangat kecil di gua ini. Setelah berjalan sekitar seribu meter, mereka memasuki perut gunung. Naga raksasa itu mengepakan sayapnya dan seketika, sejumlah besar api menerangi sekeliling, menerangi gua. Ketika Zou Wei King dan keempat gadis lainnya melihat situasi di dalam gua, mereka tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Di gua besar ini, naga raksasa lain sedang berbaring dengan damai di tanah. Namun, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Di tubuh naga raksasa yang mati ini, ada luka besar dan mengerikan di mana-mana. Pukulan fatal ada di lehernya. Lebih dari separuh lehernya telah dipotong oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Meski naga raksasa ini sudah mati, aura pembangkit tenaga listrik masih ada di tubuhnya. Tanah sudah diwarnai merah dengan darah naga. Adegan tragis di depan mereka mengejutkan Zou Wei King dan keempat gadis lainnya hingga mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tidak heran induk naga begitu sedih. Suaminya, naga raksasa yang sangat kuat, sebenarnya terbunuh begitu saja. Terlebih lagi, cara dia meninggal sangat menyedihkan dan menakutkan. Ada luka besar di bawah perutnya, dan orang bahkan bisa melihat organ dalamnya mengalir keluar. Namun, di dalam gua ini, sepertinya ada kekuatan yang aneh. Naga raksasa ini jelas sudah lama mati, tapi mayatnya terlihat seperti baru saja mati. Meski tidak ada tanda-tanda kehidupan, aura naga yang kuat itu belum menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang sebenarnya bisa melukai naga raksasa? Zhou Weiking berkata dengan kaget. Tubuh ibu naga perlahan merangkak di samping naga raksasa, menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok kepalanya, terus menggosoknya dengan lembut. Tetesan besar air mata mengalir dari mata naganya, dan tubuhnya yang besar juga gemetar tanpa henti. Baru sekarang orang banyak memperhatikan bahwa ada banyak luka di tubuh naga betina, tetapi itu tidak fatal. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seekor naga di lustre spatial realm akan benar-benar terbunuh. Mereka akhirnya mengerti mengapa lustre spatial realm melakukan kerusuhan. Emosi naga betina dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin keluar dari lustre spatial realm dan membalaskan dendam kekasihnya. Jelas, musuhnya adalah manusia dari dunia luar. Zhou Weiking dan empat lainnya terdiam. Pada saat ini, meskipun mereka telah memahami alasan dibalik ledakan lustre spatial realm, mereka bahkan lebih bingung di dalam hati mereka. Sebenarnya siapa yang bisa melukai kolosal dragon? Mereka ingin bertanya pada ibu naga, tapi tatapan sedihnya membuat mereka ingin menangis. Tetesan besar air mata berguling dan mengalir di tanah seperti aliran kecil. Kemerahan muncul kembali di mata naga betina. Seolah-olah dia bisa menjadi gila lagi kapan saja. Dia dengan hati-hati membelai tubuh suaminya dengan cakar naganya. Kerinduan dan kengganan itu membuat mata keempat wanita di sekitar Zhou Weiking memerah. Hampir tanpa sadar, mereka berpikir, jika orang yang kehilangan nyawanya adalah Zhou Weiking, apa yang akan mereka lakukan? Tidak mau mengganggu naga betina, mereka berlima hanya berdiri di sana dan menonton dalam diam. Tiba-tiba, Tianer sepertinya memikirkan sesuatu, dan tubuhnya terbang ke sisi mayat naga, menekan tangan kanannya ke atasnya. Asteris mengaum asteris naga betina sangat marah. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menodai mayat suaminya? Aura menakutkan meledak sekali lagi. Jangan lakukan apa-apa, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup kembali. Suara Tianer terdengar pada saat itu. Jantung Zhou Weiking hampir melompat ke tenggorokannya. Jika naga betina menyerang, tak satupun dari mereka yang bisa bertahan. Mendengar kata-kata Tianer, tubuh besar naga betina berdiri tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Kamu, kamu bilang itu masih bisa dihidupkan kembali. Suara naga betina bergetar, tetapi dalam gemetar itu, dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Aura penindas asli menghilang seketika, dan dari sudut pandang Zhou Weiking, dia bisa melihat bahwa rahang bawahnya bergetar hebat, giginya bergemeletuk keras. Dari sini, orang bisa melihat betapa bersemangatnya dia. Tianer memandangi naga betina itu dengan serius, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan dihidupkan kembali, tetapi saya dapat memberitahu Anda ini. Mungkin, kita akan memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Asterisk Peng Kaki belakang naga betina yang tebal dan kuat benar-benar membungkuk begitu saja. Peng adalah suara dia berlutut. Semua sisik di tubuhnya bergetar hebat, mengeluarkan suara mendengung. Begitu saja, dia berlutut ke arah Tianer. Tolong, tolong selamatkan dia. Selama dia bisa hidup kembali, bahkan jika kamu menginginkan nyawaku, aku akan memberikannya padamu. Inti-inti saya, sisik naga saya, semua yang ada di tubuh saya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tolong selamatkan dia, selamatkan suamiku. Suaranya terisak saat dia berkata, kami telah bersama selama puluhan ribu tahun. Tanpa dia, saya tidak ingin hidup lagi. Saya mohon, saya mohon, tolong selamatkan dia. Saat dia berbicara sampai saat itu, naga betina benar-benar menangis dengan cara yang sangat manusiawi. Suku naga adalah salah satu hewan surgawi yang paling sombong. Namun, naga betina di depan mereka ini benar-benar berlutut di depan Tianer, bisa dibayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Sangguan Bing Er adalah yang pertama menangis, bergegas kepelukan Zhou Wei Qing, memeluknya rat sambil menangis. Merasakan kesedihan naga betina, dia benar-benar takut kehilangan Xiao Pangnya. Perasaan yang sama menyebar melalui wanita lain juga. Seketika itu juga, semua kecemburuan dan keterasingan di hati mereka seakan sirna. Memang, selama pria yang mereka cintai masih hidup, mereka bisa melihatnya setiap hari. Apa yang harus dicemburui? Apa yang lebih penting daripada hidup? Senior, tolong jangan seperti ini. Meskipun Zhou Wei Qing tidak menangis, matanya merah. Dia awalnya adalah orang yang sentimental, dan merasakan kesedihan yang mendalam dari naga betina, dia telah mengambil keputusan. Selama dia bisa melakukannya, dia akan melakukan apa saja untuk menghidupkan kembali suaminya. Senior, tolong bangun dulu, kita bisa mendiskusikan bagaimana menghidupkan kembali suamimu. Zhou Wei Qing berkata dengan lembut. Naga betina itu perlahan mengangkat kepalanya, tapi dia menolak untuk berdiri, masih berlutut di sana. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya, tapi bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Tianer kembali ke sisi Zhou Wei Qing, berkata, Senior, dapatkah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Siapa yang menyakiti suamimu? Saya dapat merasakan bahwa ada energi penghancur yang sangat kuat di dalam tubuhnya, dan energi penghancur inilah yang menyebabkan dia kehilangan kekuatan hidupnya. Kalau tidak, dengan kemampuan regeneratif naga, dia seharusnya tidak mati secepat itu. Namun, tubuh naga memang kuat dan ulat, dan meskipun energi destruktif itu menghancurkan organ dalamnya, itu tidak menyebabkannya membusuk. Suamimu telah meninggal cukup lama, tetapi tampaknya ada energi misterius yang melindungi tubuhnya, memungkinkan tubuhnya untuk mempertahankan vitalitas yang dimilikinya ketika dia meninggal. Jika demikian, kita memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali, tetapi prasyaratnya adalah kita harus menemukan cara untuk menghilangkan energi destruktif dari tubuhnya. Kalau tidak, bahkan jika kita menghidupkannya kembali, dia tidak akan bisa bertahan lama. Baiklah, baiklah, aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu segalanya. Naga betina berkata dengan penuh semangat. Saat dia berbicara, naga betina berdiri sekali lagi, merangkak di depan Zhou Weiqing dan empat lainnya, membiarkan kepalanya mendekat ke arah Zhou Weiqing dan yang lainnya. Melihat mayat suaminya dengan tatapan sedih, dia mulai memberitahu mereka tentang perubahan di luster Spatial Realm. Naga betina berkata, sekitar setengah tahun yang lalu, suami saya dan saya telah menjaga anak-anak kami, bekerja keras untuk menetaskan mereka. Mereka, kata Tianer dengan heran. Mata besar naga betina menunjukkan tatapan lembut. Ya, mereka, Anda masih ingat? Tiga tahun lalu, ketika kalian semua datang, saya mengalami kelahiran yang sulit, dan itu karena telur naga terlalu besar. Itu karena di dalam telur naga, ada dua kehidupan kecil. Saya sangat yakin bahwa di dalam telur naga itu ada sepasang anak kembar, dan kami akan memiliki dua harta karun. Dalam sejarah ras naga, ini sangat langka. Setiap hari, saya bisa merasakan kekuatan hidup mereka semakin kuat dan kuat. Bagi saya dan suami, ini adalah perasaan bahagia yang tak tertandingi. Bahkan hanya dengan melihat telur naga, kami bisa merasakan kebahagiaan yang kental. Ras naga kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menetas. Sekitar setengah tahun yang lalu, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka akan keluar dari telur. Namun, tiba-tiba, luster spatial realm berubah. Saat dia berbicara sampai saat itu, rasa marah, kebencian, dan racun yang kuat muncul di matanya. Hari itu, saya mengingatnya dengan jelas. Cuaca awalnya sangat bagus. Udaranya hangat, dan saya dapat merasakan bahwa dalam waktu sekitar 10 hari, dengan suami saya dan saya menyuntikkan energi kami, anak-anak kami akan lahir. Namun, tiba-tiba, perubahan besar terjadi di alam tata ruang. Pada saat yang sama, kami merasakan alam spasial yang tidak stabil bergidik. Seolah-olah seluruh alam spasial akan hancur. Menuju situasi seperti itu, saya dan suami tidak terlalu takut. Bahkan jika alam spasial hancur, itu tidak akan merugikan kita. Dengan kekuatan kami, kami dapat mengisi daya dan meninggalkan tempat ini. Meskipun luster spatial realm aman, bagaimanapun juga kami telah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, dan kami sudah lama bosan karenanya. Jika kita bisa meninggalkan tempat ini, itu bukanlah hal yang buruk. Namun, kami tidak dapat memahami mengapa alam spasial tiba-tiba berfluktuasi dengan sangat hebat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam keadaan normal. Luster spatial realm ini dibangun oleh nenek moyang ras naga kita. Suamiku adalah keturunan bangsawan paling murni dari ras naga, dan jika ada masalah dengan luster spatial realm, dia harus menjadi orang pertama yang merasakannya. Namun, sebelum ini, itu sangat damai. Kami tidak berani bertindak gegabuh, hanya melindungi anak-anak kami. Tepat pada saat itu, di langit, air mata besar muncul. Bab 689 Mendengar perkataan Ibu Naga, Zhou Weiking dan yang lainnya terkejut. Retakan. Ibu Naga menganggup dan berkata, ini retakan. Itu adalah retakan hitam pekat. Saat retakan itu muncul, saya dan suami merasakan aura yang bisa menghancurkan dunia. Aura itu sangat menakutkan bahkan kami tidak bisa melawannya. Kemudian, suara jahat terdengar. Kami tidak tahu apakah suara itu laki-laki atau perempuan. Dia tampak tertawa angku beberapa saat, lalu berkata, akhirnya aku menemukannya. Anda telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Mari kita lihat kemana Anda bisa lari sekarang. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan turun dari langit. Kekuatan mengerikan yang dipenuhi dengan kehancuran itu langsung turun ke suamiku dan aku. Sepertinya itu adalah dua sinar cahaya hitam pekat, tapi jelas bukan atribut kegelapan. Bahkan dengan kultivasi suami saya selama puluhan ribu tahun, di bawah pengaruh energi yang menakutkan itu, kami tidak dapat bergerak sama sekali. Kita semua bisa merasakan tubuh kita dihancurkan dengan sangat cepat. Pada saat itu, suami saya dengan tegas berdiri di depan saya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan serangan destruktif yang tiba-tiba ini. Dia berusaha melindungi saya dan anak kami. Energi destruktif yang mengerikan ini berlangsung selama satu jam penuh sebelum menghilang. Suami saya terluka parah karenanya. Bahkan saya terpengaruh oleh energi destruktif yang mengerikan ini, dan kekuatan saya sangat berkurang. Tepat pada saat itu, puluhan manusia keluar dari celah hitam dan menyerang kami. Serangan orang-orang ini juga dipenuhi dengan energi destruktif. Mereka setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi sebagaimana kalian manusia menyebutnya. Keempat pemimpin bahkan memiliki basis kultivasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Dalam keadaan normal, suami saya dan saya tidak akan memperhatikan sekelompok kecil orang seperti itu. Namun, saat itu saya dan suami sudah terluka parah. Di bawah pengepungan mereka, kami tidak bisa melawan sama sekali. Suami saya melawan dengan sekuat tenaga, dan akhirnya, tujuh atau delapan dari mereka tertegun. Namun, dia juga. Pada titik ini, air mata ibu naga jatuh seperti hujan. Tanah di bawah Zoe King dan kaki lainnya langsung menjadi basah. Tanpa ragu, suami ibu naga telah mati dalam pertempuran untuk melindungi istri dan anaknya. Kunci untuk ini adalah dua lampu hitam yang merusak setelah celah spasial muncul. Kedua lampu inilah yang menyebabkan kekuatan pasangan itu sangat berkurang, dan mereka diserang oleh musuh. Selain itu, lusinan manusia itu pasti berusia tidak di bawah 30 tahun. Mereka telah bergabung untuk menyerang dua naga, empat pusat kekuatan Kaisar Langit. Bahkan istana hamparan surga tidak memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit, bukan. Serangan terakhir suamiku juga melukai empat pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Suamiku meninggal, dan aku hampir menjadi gila. Aku lebih baik mati bersama mereka daripada membiarkan mereka menyakiti anakku. Pada saat itu, saya juga berpikir saya akan mati. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat itu, angin kencang hitam di udara mulai menyusut, seolah tidak memiliki cukup energi untuk bertahan. Orang-orang itu menyerang saya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, secara diam-diam, mereka mengirim pembangkit tenaga listrik di belakang saya untuk mencuri anak kami. Saat itu, emosi saya sudah tidak terkendali. Pada saat saya menyadarinya, itu sudah terlambat. Pada akhirnya, saya membunuh lima atau enam dari mereka, tetapi mereka masih berhasil melarikan diri. Tubuh naga itu bergetar, kemarahan dan kebenciannya telah mencapai puncaknya. Suaminya telah dibunuh, dan anaknya telah dicuri. Jika itu wanita lain, mereka tidak akan bisa menerimanya. Saya ingin balas dendam, saya ingin anak kami kembali. Jadi, saya menangkap roh naga yang lahir setelah kematian suami saya, dan melancarkan serangan ke seluruh alam tata ruang. Saya menggunakan dua bulan untuk pulih dari luka-luka saya, dan kemudian saya mencoba keluar dari luster spatial realm ini. Hanya dengan meninggalkan tempat ini saya dapat menemukan musuh-musuh itu, menghancurkan mereka, dan mengambil kembali anak kami. Saya tidak akan pernah melupakan retakan hitam itu. Bajingan itu datang ke sini melalui celah itu dan melarikan diri. Mendengar cerita induk naga, Zhou Weiking dan yang lainnya akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Namun, mereka berlima berpikir keras. Kejutan di hati mereka tak terbayangkan. Ini jelas merupakan tindakan terencana. Belum lagi dari mana begitu banyak pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dan Raja Surgawi berasal, hanya kekuatan yang merobek alam spasial kilau sudah cukup untuk menyebabkan wajah mereka berubah. Lagi pula, alam spasial kilau ini dibangun oleh empat pembangkit tenaga Dewa Surgawi Tier. Selanjutnya, ibu naga telah mengatakan bahwa kekuatan yang merobek alam tata ruang dan menyerang suami istri berada di atas mereka. Di atas tingkat Dewa Surgawi, level apa itu? Mungkinkah itu benar-benar tahap perubahan Surgawi yang legendaris? Tapi kalau memang begitu, kenapa dia harus mengincar naga itu? Dengan tingkat kultifasi tahap perubahan Surgawi, siapa di dunia ini yang bisa menjadi tandingannya? Hati semua orang dipenuhi dengan keraguan. Zou Weiking bertanya kepada ibu naga, apakah kamu masih memiliki energi penghancur di tubuhmu? Ibu naga menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi kesedihan. Sebelum suami saya meninggal, dia dengan paksa menyedot energi destruktif dari tubuh saya, memungkinkan saya memulihkan sebagian besar kekuatan saya. Jika tidak, saya akan mati sebelum mereka pergi. Sayangnya, pada akhirnya, saya tidak dapat melindungi anak kami. Ini semua salahku, semua salahku. Kalau saja saya lebih sadar saat itu, dan melindungi anak kami terlebih dahulu, mereka tidak akan bisa merebutnya sebelum Spatial Rift ditutup. Saat dia berbicara sampai saat itu, ibu naga sekali lagi menangis, emosi sedihnya bergema di seluruh gua. Zou Weiking memandang Tianer dan berkata, tidak peduli apa, kita harus mencoba menyelamatkan suaminya terlebih dahulu. Tianer, apa kamu punya ide? Mari kita bahas. Tianer menganggup dan berkata, seperti yang diketahui semua orang, di antara empat atribut suci, atribut ilahi gunung salju surgawi kita memiliki kekuatan kebangkitan. Meskipun keterampilan kebangkitan tidak muncul di daratan selama bertahun-tahun, itu memang ada. Keterampilan kebangkitan memiliki peluang 30% untuk menghidupkan kembali makhluk apapun yang telah mati kurang dari 2 jam yang lalu. Namun skill resurrection sendiri tidak memiliki efek penyembuhan, jadi kita harus menyembuhkan luka terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Mendengar kata-kata Tianer, sangguan suir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tianer, untuk menghidupkan kembali seekor naga, berapa banyak energi yang dibutuhkan? Tianer berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Dia sangat tersentuh oleh ibu naga. Selain itu, garis keturunan harimau roh surgawi ilahi mereka dan suku naga memiliki hubungan yang mendalam sejak era kuno. Zhou Weiking menganggup dan berkata, saya mengerti maksud Anda. Pertama-tama kita harus menyembuhkan luka naga sebelum menghidupkannya kembali. Namun, sudah lama sekali dia meninggal, apakah itu benar-benar mungkin? Tianer tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, saya juga tidak tahu. Namun, tubuhnya memang masih hidup. Naga adalah salah satu binatang surgawi terkuat, dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Lebih jauh lagi, luster spatial realm ini awalnya dibangun oleh suku naga, dan di tempat ini, kekuatan hidup naga paling efektif dipertahankan. Karena itu, kita harus memiliki kesempatan. Selain itu, kami memiliki sane energy, dan dengan kreativitas dan kreativitas sane energy, bersama dengan keterampilan kebangkitan saya, peluang keberhasilan akan sangat meningkat. Mata Zhou Weiking tegas saat dia berkata, ayo coba. Adapun masalah energi, saya akan menggunakan skill D4 untuk menyelesaikannya. Tianer menganggup dan berkata, itu satu-satunya cara. Setelah diskusi sederhana, mereka kembali ke induk naga. Zhou Weiking berkata, Tianer berasal dari garis keturunan Harimau Roh Surgawi Ilahi, saya yakin Anda tahu. Satu-satunya kesempatan kita sekarang adalah menggunakan keterampilan kebangkitan untuk menghidupkan kembali suamimu. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa kami akan berhasil. Ibu naga sangat gembira. Itu benar. Harimau Roh Surgawi Ilahi. Dia adalah Harimau Roh Surgawi Ilahi. Dia memiliki keterampilan kebangkitan. Selama Anda dapat menghidupkan kembali suami saya, apapun yang Anda minta, saya akan setuju. Dia sudah mati, dan tidak mungkin hal yang lebih buruk dari itu terjadi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika Anda tidak berhasil, saya tidak akan menyalahkan Anda. Namun, jika demikian, saya masih harus menerobos alam spasial kilau ini untuk menemukan anak saya. Zhou Weiking mengerutkan alisnya dan berkata, jika kami dapat menghidupkan kembali suamimu, tidak bisakah kamu menembus alam tata ruang. Setelah alam spasial hancur, maka Pulau Manik Surgawi akan jatuh bersamanya. Di bawah Pulau Manik Surgawi, ada puluhan juta manusia yang tinggal di sana. Manusia, mata ibu naga dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin mengatakan, apa hubungannya hidup atau mati manusia denganku. Namun, beberapa orang di depannya yang bisa menghidupkan kembali suaminya juga manusia, dan pada akhirnya, dia tidak mengucapkan kata-kata itu. Tapi, anak kita. Zhou Weiking melihat rasa sakit di matanya dan mendesah dalam hati, berkata, lupakan saja, apapun yang terjadi, kami akan mencoba untuk menghidupkan kembali suamimu terlebih dahulu. Tidak peduli apakah kami berhasil atau tidak, saya harap Anda dapat memberi kami kesempatan untuk mendiskusikan rencana kami. Hanya itu permintaan saya. Menghadapi istri seperti itu, ibu seperti itu, Zhou Weiking tidak dapat memaksa dirinya untuk mendiskusikan kondisi apapun dengannya. Dia sudah terlalu banyak menderita, terlalu banyak rasa sakit. Zhou Weiking tidak tahu apakah orang tuanya sudah mati atau masih hidup, dan dia bisa sepenuhnya memahami perasaan ibu naga saat ini. Ibu naga mengangguk cepat, baiklah, kamu bisa menghidupkan suamiku dulu. Saya bisa mendiskusikan semuanya dengan Anda. Apa yang Anda perlu saya lakukan? Zhou Weiking berpikir sejenak, lalu berkata, menghidupkan kembali suamimu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Saat aku membutuhkanmu, aku akan memberitahumu. Baru saja, serangan Anda telah melukai saya cukup parah, dan saya perlu memulihkan kultivasi saya sebelum kita mulai. Sedikit rasa malu melintas di mata ibu naga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menganggup ke arah Zhou Weiking. Seperti yang dikatakan Tianer, meskipun suaminya telah meninggal di luster Spatial Realm, jenazahnya tidak akan membusuk dengan mudah, dan sedikit waktu ini tidak akan membuat perbedaan. Bab 690 Zhou Weiking dan Tianer duduk bersila saling berhadapan, telapak tangan mereka saling menempel saat pusaran air besar Sein Energy diam-diam terbentuk dan mulai berputar. Sebelumnya, serangan ibu naga telah menyebabkan sedikit kerusakan pada Zhou Weiking, dan bahkan meridiannya yang kuat telah rusak di banyak tempat. Untungnya, pusaran air Sein Energy yang besar telah menetralkan sebagian besar energi api, jika tidak, tubuhnya akan hancur sejak lama. Saat ini, keduanya duduk bersila saling berhadapan saat mereka berkultivasi. Masalah pertama Zhou Weiking adalah memulihkan tubuhnya, pada saat yang sama mengedarkan Sein Energy yang tersisa untuk memulihkan tubuhnya menjadi normal. Tiga saudari sangguan juga duduk di sampingnya. Dengan induk naga di sekitarnya, kecuali spatial krek yang dia sebutkan muncul lagi, tidak ada bahaya di sini. Tubuh Zhou Weiking memiliki garis keturunan naga dan harimau dewa iblis kegelapan, dan kemampuan regeneratifnya tidak lebih lemah dari ras naga. Sangat cepat, meridiannya diperbaiki. Pada saat yang sama, 26 pusaran air titik akupuntur kematian di tubuhnya juga berputar dengan cepat. Di bawah pengaruh pusaran Sein Energy yang besar, Zhou Weiking perlahan mengumpulkan Sein Energy yang tersebar di tubuhnya bersama-sama ke dalam pusaran Sein Energy kecilnya. Meskipun Sein Energy sangat kuat, di hadapan kekuatan absolut, masih mustahil untuk menang. Sama seperti sebelumnya, Sein Energy di tubuhnya telah dihamburkan oleh bola api besar. Untungnya, itu telah tersebar di dalam tubuhnya, dan spesialisasi Sein Energy adalah melindungi inangnya. Saat ini, di bawah kendali Zhou Weiking, Sein Energy putih keperakan mengalir seperti aliran kecil kedantiannya. Zhou Weiking juga mulai menghitung jumlah total Sein Energy yang dimilikinya. Awalnya, setelah memasuki luster spatial realm, Zhou Weiking telah melahap 3000 tetes Sein Energy. Naga api yang terbentuk dari roh api jelas merupakan makanan yang luar biasa, tetapi setelah dua pertempuran, Sein Energy-nya telah sangat terkuras. Sekarang setelah dia mengumpulkan semuanya, tidak banyak yang tersisa. Meski begitu, itu masih merupakan peningkatan besar dibandingkan saat dia dan Tian Er pertama kali tiba. Meskipun pada akhirnya, dan Tian Zhou Weiking hanya sekitar 500 tetes Sein Energy, karena proses sebelumnya, sebagian dari Sein Energy telah bergabung ke dalam pusaran energi titik akupuntur kematian Zhou Weiking. Dengan demikian, manfaat yang diperolehnya tidak kecil sama sekali. Gemah energi surgawi yang tebal bergema di seluruh tubuhnya, dan Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi energi surgawinya tampaknya telah menembus lagi, dan titik akupuntur kematiannya yang ke-27 benar-benar mulai bergerak. Orang harus tahu bahwa dia baru saja menembus acu poin kematian ke-26 belum lama ini, dan itu baru kurang dari 10 hari. Tidak terbayangkan bahwa dia bisa membuat terobosan lain sekarang. Jelas bahwa ini adalah efek dari skill Devor. Keterampilan Devor tidak hanya membantu pusaran air Sein Energy yang besar untuk mengubah energi Sein, pada saat yang sama, energi surgawi yang kaya yang masuk ke tubuhnya setelah disaring juga sangat meningkatkan energi surgawi Zhou Weiking. Selain itu, dengan adanya Sein Energy, dia tidak perlu khawatir tentang efek samping apapun, dan itu adalah peningkatan kekuatan murni. Bukankah ini terlalu cepat? Zhou Weiking sangat terkejut, dan pada saat yang sama sangat puas. Titik akupuntur kematian ke-27 juga merupakan tahap terakhir dari tahap ketiga teknik Dewa Abadhani. Meskipun dia masih berada di tingkat kultivasi enam permata setelah menembus titik akupuntur kematian ini, penyelesaian tahap ketiga dari teknik Dewa Abadhani juga akan meningkatkan kekuatan keseluruhannya pada tingkat yang lain. Tingkat pemulihan energi langitnya juga akan meningkat secara eksponensial, dan perisai Dewa Abadhani miliknya juga akan memasuki tahap berikutnya. Sebenarnya, terobosan Zhou Weiking di tingkat kultivasi sebenarnya sangat normal. Lagi pula, naga api yang telah diubah oleh roh api adalah bentuk paling murni dari energi atribut api, dan bentuk paling murni dari energi atribut api sebanding dengan energi atribut api dari naga. Zhou Weiking telah menggunakan Sein Energy dalam jumlah besar yang dimasukkan ke dalam Defor skill-nya, menyebabkan naga api diubah menjadi Sein Energy. Pada saat yang sama, energi suci juga untuk sementara ditambahkan ke energi surgawinya, dan di bawah pemeliharaan energi suci, energi surgawinya secara alami telah mengalami perubahan besar, dan menerobos ke tahap ke-27 hanyalah masalah waktu. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking benar-benar mendapat untung dari kemalangan ini. Skill Defor dari atribut Iblis, skill terkuat dari atribut Iblis, menunjukkan potensi sebenarnya. Sama seperti set legendaris, Head Ground No Handle, milik Zhou Weiking, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin berguna jadinya. Tianer secara alami dapat merasakan perubahan dalam tubuh Zhou Weiking, dan sementara dia terkejut, Zhou Weiking telah perlahan-lahan memasukkan Sein Energy-nya ke dalam tubuh Tianer, membantunya pulih. Namun, kali ini, kultivasi Zhou Weiking dan Tianer mengalami beberapa perubahan. Mereka menemukan bahwa di bawah pengaruh pusaran air Sein Energy yang besar, pusaran air kecil Sein Energy di tubuh mereka juga mulai berputar, dan 500 tetes Sein Energy tidak lagi merata di tubuh mereka, malah membentuk siklus di antara mereka. Terhubung melalui tiga pusaran air Sein Energy, bolak-balik di antara tubuh mereka. Tidak hanya perlahan memulihkan Sein Energy mereka, itu juga memperbaiki tubuh mereka. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu, dan itu karena peningkatan total Sein Energy mereka. Ketika Sein Energy telah menembus 100 tetes, hubungan antara tubuh mereka dan Sein Energy telah berubah, dan itu sama ketika mereka mencapai 300 tetes. Sebelumnya, Sein Energy Zou Weiking telah melampaui 2000 tetes, dan itu normal untuk perubahan seperti itu terjadi. Di samping, tiga saudara sangguan dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Zou Weiking dan Tianer perlahan berubah menjadi putih keperakan saat mereka terus berkultivasi. Elemen energi di udara jelas semakin tebal. Terlebih lagi, aura Sein Energy yang memancar dari tubuh mereka, termasuk induk naga, membuat mereka semua merasa sangat nyaman. Tiga saudari sangguan juga tercerahkan, dan mereka segera mulai berkultivasi. Merasakan aura Sein Energy, Heavenly Energy di tubuh mereka jelas jauh lebih aktif dari biasanya. Ibu naga memandang Zou Weiking dan Tianer, matanya penuh dengan keterkejutan. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan bahwa Tianer dapat menghidupkan kembali suaminya. Lagipula, perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang keterampilan kebangkitan suku Harimau Roh Surgawi. Secara umum, hanya ketika keterampilan kebangkitan berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada kebangkitan, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Namun, Tianer saat ini hanya berada di tahap tujuh permata, dan suaminya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi sejati. Orang bisa membayangkan kemungkinan kebangkitan yang sukses. Namun, tidak peduli apa, dia ingin mencobanya. Bahkan jika itu hanya kesempatan tipis, dia tidak mau menyerah. Pada saat ini, merasakan energi suci yang terpancar dari Zhou Wei Qing dan Tianer, serta fakta bahwa Zhou Wei Qing pernah memblokir serangannya, hati ibu naga mulai membara. Mungkin, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali suaminya. Jika energi hitam yang menyerang dirinya dan suaminya dipenuhi aura penghancur, maka energi yang terpancar dari kedua pemuda ini dipenuhi energi kreatif. Mereka bisa berhasil, mereka pasti bisa berhasil. Induk naga berlutut di sana, perlahan menutup matanya saat dia berdoa untuk mereka. Sejak suaminya meninggal, ini adalah pertama kalinya dia menjadi tenang, dan kelelahan yang hebat menyebabkan dia tertidur lelap. Meskipun luka-lukanya sudah lama sembuh, beberapa hari terakhir kegilaan telah mengambil korban di tubuhnya. Saat ini, dia tidak menahan tidur nyenyak, lagi pula, tidur adalah cara terbaik bagi naga untuk pulih. Dia tahu bahwa ketika menghidupkan kembali suaminya, kemungkinan besar dia perlu menggunakan kekuatannya sendiri, dan dia ingin mempertahankan dirinya dalam kondisi puncak, untuk meningkatkan peluang menghidupkan kembali suaminya. Waktu selalu berlalu dengan sangat cepat, terutama dalam proses budidaya. Sekarang, ketiga sangguan sister telah terbangun berkali-kali, dan setiap kali mereka hanya makan dan minum makanan dan air sebelum kembali ke kondisi kultivasi mereka. Bermandikan cahaya sane energy, kecepatan kultivasi mereka dapat dikatakan telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan istana hamparan surga, di mana segala macam atribut elemental sangat kaya, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat. Selain itu, ketiganya memiliki sane energy Zou Wei Qing sebagai primer, dan kemampuan mereka untuk menyerap cahaya sane energy jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini memungkinkan tingkat kultivasi mereka meningkat dengan kecepatan yang cepat dan stabil. Jika itu orang lain, mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Zou Wei Qing dan Tianer telah benar-benar memasuki keadaan misterius. Mereka tidak perlu makan atau minum sama sekali, dan mereka tidak mengetahui waktu di dunia luar. Sane energy berwarna putih keperakan meresap ke setiap sudut tubuh mereka. Pada awal hari pertama kultivasi, energi surgawi Zou Wei Qing telah berhasil menembus titik akupuntur kematian ke-27, dan telah berhasil membantu basis kultivasinya untuk maju lebih jauh. Namun, ini bukanlah akhir. Di bawah sirkulasi sane energy, sane energy di tubuh mereka terus meningkat, jauh lebih cepat dari sebelumnya ketika mereka menyerap energi dari udara. Hanya ketika jumlah total sane energy di tubuh mereka telah melebihi seribu tetes, laju peningkatan mulai melambat. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa meridian di tubuh Zou Wei Qing dan Tianer sekarang memancarkan lapisan tipis putih keperakan. Di bawah transformasi sane energy, tubuh mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan basis kultivasi energi surgawi mereka juga terus meningkat dalam proses mengolah sane energy. Energi atmosfer di Luster Spatial Realm jauh lebih kaya daripada dunia luar. Ini adalah tempat tinggal para naga, dan itu juga merupakan ruang inti dari seluruh pulau Manik Surgawi. Energi atmosfer yang kaya di Pulau Bet Surgawi terbentuk karena tempat ini. Melalui formasi khusus dan kuat, Luster Spatial Realm dapat menyerap energi atmosfer dari dunia luar ke dalam Luster Spatial Realm. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir energi atmosfer disedot hingga kering saat berkultivasi di sini. Ketika mereka masuk, mereka membawa makanan dan air untuk 30 hari. Selain fakta bahwa Zhou Wei Qing dan Tianer tidak makan atau minum, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertahan lama. Selanjutnya, dalam proses kultivasi, mereka dipelihara oleh energi atmosfer. Bahkan ketiga saudari sangguan hanya membutuhkan sedikit makanan setiap hari. Terima kasih telah menonton!